Setelah berkeliling kamar dagang selama setengah hari, mereka juga pergi ke kamar dagang lainnya. Melihat sikap baby snoring, dia sama sekali tidak ingin pergi ke huang seastral. Dia jelas ingin tinggal di sini selama beberapa dekade untuk menghabiskan waktunya. Namun, tuan muda ini benar-benar berbeda. Pada akhirnya, dia mengeluarkan uang untuk menyewa sekelompok tentara bayaran. Hanya ada tujuh dari mereka, tetapi semuanya adalah dewa gua ke atas. Beberapa saat yang lalu, Su Fang mengira dia sedang mempersiapkan mereka untuk menghadapi tiga belas elang. Pada akhirnya, dia menyewa tentara bayaran ini sebagai pengawal untuk pergi ke huang seastral. Memang benar, tidak ada yang tidak terpikirkan oleh tuan muda. Hanya ada sesuatu yang dia tidak berani lakukan. Inilah yang dimaksud dengan memiliki kebijakan dan tindakan penanggulangan. Karena dia memaksaku untuk datang ke sini, baiklah, aku akan datang. Tapi tidak bisakah aku mempekerjakan seseorang untuk melindungiku. Setelah mentraktir tentara bayaran ini ke sebuah pesta, mereka meninggalkan kota sunyi bumi surgawi di bawah perlindungan mereka pada hari ketiga. Untungnya, tentara bayaran ini dipekerjakan melalui kamar dagang, jadi mereka cukup bertanggung jawab. Beberapa dari mereka mengamati jalan yang kosong, sementara yang lain mengikuti baby snoring dari dekat. Setelah saya mencapai astral huangze, saya akan mampu menerobos alam delapan dao abadi virtual dan menjadi lebih kuat. Saya akan dapat mencari harta karun di sana, terutama api surgawi. Itu akan sangat membantu untuk mengolah awan api ilusi. Saya ingin memiliki badan kaisar awan api juga. Di antara mereka, Su Fang adalah yang paling tidak mencolok. Dia diam-diam menggunakan mistiknya untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Setelah beberapa tahun bekerja keras, dia telah mencapai puncak alam tujuh dao abadi virtual. Sulit dipercaya baginya untuk mencapai alam seperti itu. Bukaan ilahi miliknya dipenuhi dengan mana, dan yang immortal golden armor miliknya tampak megah. Sekitar tiga tahun kemudian, langit dan bumi di kedalaman kehampaan tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Rasanya seperti awan gelap akan menutupi langit. Di kedalaman abu-abu ada sebuah benua besar. Itu jauh lebih besar dari kota sunyi surgawi bumi. Astral huangze. Ini adalah tanah tandus. Setelah diperiksa lebih dekat, kekosongan di sekitar huangze astral terasa sedikit halus, seolah-olah ditutupi oleh selubung tipis. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah kabut abu-abu tebal yang menutupi astral huangze. Di kedalaman kabut abu-abu, mereka bisa melihat kilat dan guntur, yang terus-menerus melesat ke astral huangze. Awan kelabu ini juga tidak sederhana. Yang abadi akan ditekan dalam semua aspek begitu mereka memasukinya. Jika bukan karena baby snoring, sufang harus berjalan. Alam astral huangze memang menakutkan. Itu jauh lebih besar dari mirror moon wastelen dan lingkungan sekitarnya jauh lebih buruk. Dia juga mengetahui bahwa ada sejenis bintang dan bintang di dunia astral rawat tandus. Itu sangat menakutkan, dan sangat bagus. Itu ada di udara, dan begitu dihirup ke dalam tubuh, itu akan memenuhi daging, darah, dan meridian, sehingga mustahil untuk mengedarkan energi sejati, dan bahkan kekuatan magis. Biasanya, ketika seorang kultifator melangkah ke alam astral huangze, mereka akan berhenti menyerap untuk menghindari pasir bintang. Sebaliknya, mereka akan melakukan siklus kecil ki. Tentu saja, pasir bintang adalah salah satu faktor yang menakutkan. Ada juga faktor lain yang membuat para dewa pusing. Energi di dunia astral huangze sangatlah rumit. Itu tidak memiliki ki dewa, dan dengan keberadaan pasir bintang, sulit bagi makhluk abadi untuk memulihkan energi mereka dalam waktu singkat. Itu sama dengan para petani yang memasuki gurun, mereka tidak bisa menyerap ki dewa seperti yang mereka inginkan. Bukan karena tidak ada ki dewa, hanya saja tidak ada aura murni. Namun, ada juga big goblin yang tinggal di gurun. Mereka akan menemukan tempat dengan ki dewa di gurun dan berkembang biak di sana, tumbuh lebih kuat. Hanya para ahli yang memahami dunia astral huangze dengan baik yang dapat menemukan ruang spiritual tersebut. Ada juga beberapa perkenalan tentang ruang spiritual di petai yang dibelinya. Namun, itu terlalu sulit bagi dewa virtual dan dewa roh. Kekuatan belenggu itu sangat mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah lingkungan terburuk yang pernah ditemui Su Fang sejak dia datang ke dunia besar. Setelah sekitar setengah hari, mereka melewati awan kelabu. Lalu, ada nebula tebal. Warnanya umutua dan ditutupi oleh cahaya bintang merah keunguan. Ini menarik ruang ke dalam distorsi. Benar-benar mengkhawatirkan. Begitu seseorang masuk, akan sulit untuk keluar. Kekuatan belenggu nebula bahkan lebih mengejutkan. Bahkan para ahli di sekitarnya pun terpengaruh. Pada saat ini, mereka juga mulai bertemu dengan beberapa dewa yang keluar dari gurun. Mereka semua adalah dewa gua ke atas. Tidak ada satupun roh abadi. Butuh dua hari lagi untuk melewati nebula tersebut. Di depan mereka ada gurun di kedalaman awan kelabu dan nebula besar. Lahan kosong juga merupakan sebidang tanah yang luas. Hanya saja ia menyajikan gambaran langit berbintang yang samar-samar terlihat. Seolah-olah alam astral Huang Zhe memiliki kekuatan dewa ruang khusus yang berbeda dari kehampaan di luar. Akhirnya, mereka melangkah ke alam astral Huang Zhe. Di depan mereka ada hutan dan pegunungan yang megah dan tak berujung. Ada juga beberapa nebula dan kabut khusus yang menyatu dengan awan. Itu menutupi separuh langit di atas alam astral Huang Zhe. Seolah-olah itu menekan kehidupan dan membuat sulit bernapas. Su Fang mencoba menarik napas. Dia tidak menyangka bahwa berdasarkan persepsi paragon kesempurnaan agung, 60 persen udara terdiri dari partikel-partikel halus. Ada juga bagian yang terdiri dari berbagai macam aura rumit. Sangat tidak mungkin untuk menyerap spirit ki sesuka hati. Lau tiba-tiba berbicara dari dalam. Kamu bisa mengaktifkan fragment dunia dan menggunakannya untuk melepaskan kekuatan suci dunia. Lalu, kamu bisa langsung menyerap kekuatan dunia dari gurun yang rumit ini. Kamu bisa menyerap kekuatan dunia. Setelah diingatkan, dia menenangkan diri sejenak dan mengikuti petunjuk tentara bayaran itu. Setelah terbang perlahan beberapa saat, ternyata ada ngarai besar di kedalaman hutan. Setidaknya ada puluhan ribu dewa di dalamnya. Mereka semua ada di sini untuk berlatih dan memperjuangkan harta karun. Setelah beristirahat sebentar, Su Fang mulai diam-diam mengaktifkan fragment dunia di yang meridian miliknya. Fragment itu benar-benar seperti bunga teratai, berputar perlahan. Di bawah aktifasi Su Fang, kekuatan ilahi melonjak. Su Fang kemudian menggunakan kekuatan suci dunia untuk menyerap dan mengendalikan aura di sekitarnya. Dengan menggunakan kemampuan grid perfection paragon miliknya, dia melihat bahwa aura yang berada di bawah kendali kekuatan suci dunia sebagian besar adalah spirit ki dan world aura. Setelah dimurnikan, sepertiga sisa kekuatannya langsung ditelan oleh Su Fang. Apa yang dikatakan lo memang benar. Mereka yang telah menguasai fragment dunia dan telah mengembangkan kekuatan dunia dapat berkultivasi di gurun ini. Meski tidak sebagus langit alami, ia masih seratus kali lebih kuat dari dewa biasa. Keraguan muncul dalam hatinya, hukum, jika itu masalahnya, bukankah gurun juga tidak akan bisa menjebak dewa. Mereka bisa menjadi raja di sini karena mereka bisa mengendalikan kekuatan dunia. Itu mudah dimengerti, itulah mengapa konstelasi sembilan surga adalah kekuatan yang terkenal di dunia yang lebih besar. Karena mereka terutama mengolah kekuatan dunia, mereka mengolah dao agung yang tertinggi, meskipun gurun berbahaya, energinya rumit, dan ada berbagai macam belenggu, masih didasarkan pada kekuatan dunia. Oleh karena itu, dewa yang dapat menggunakan kekuatan dunia dapat datang ke sini dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, masih banyak ancaman di gurun pasir. Sekalipun Anda dapat mengendalikan kekuatan dunia, sulit untuk mempertahankan diri dari segala jenis kecelakaan. Kali ini, Anda dapat menggunakan fragment dunia untuk berkultivasi di astral Huang Z. Anda harus sangat berhati-hati. Kamu punya kemampuan, tapi kekuatanmu terlalu lemah, kata Lao Cemas. Setelah mendengar ini, Su Fang menjadi lebih waspada terhadap Huang Z astral. Dia sedikit merasakan ngarai. Ada puluhan ribu dewa di sini, dan beberapa dari mereka adalah murid konstelasi sembilan surga. Kebanyakan dari mereka adalah dewa gua, tetapi dia tidak bisa melihat melalui budidaya mereka. Siapa yang menyangka Baby Snoring akan beristirahat di sini selama setahun sebelum membiarkan tentara bayaran membawanya kembali ke kota sunyi bumi surgawi? Jadilah itu. Su Fang akan kembali ke Huang Z astral sendirian. Di ruang rumit nebula luar, seorang wanita berpakaian hitam dan bertopeng melayang di nebula. Dari auranya, terdapat nebula yang sangat mirip dengan nebula di sekitarnya. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya aneh yang melindunginya di dalam nebula. Dia tidak terpengaruh oleh nebula yang terdistorsi. Ini adalah seni nebula ekstrim yang sangat kuat dari konstelasi sembilan surga. Menguasai Seorang lelaki tua berpakaian hitam terbang dari Huang Z astral. Tuan muda berada di bawah perlindungan tentara bayaran. Dia meninggalkan ngarai luar. Saya pikir dia akan kembali ke kota sunyi bumi surgawi. Sungguh mengecewakan. Alis dingin wanita itu menunjukkan sedikit kemarahan. Aku membiarkan dia keluar untuk berlatih, tapi dia akhirnya mengeluarkan uang untuk menyewa pengawal. Untungnya, ibu tidak mengetahuinya. Orang tua berpakaian hitam itu bertanya, Tuan, mereka terbang ke arah depan. Saya pikir mereka akan lewat di sini sebentar. Apa yang Anda rencanakan? Adikku sudah dimanjakan sedemikian rupa. Jika dia tidak mengubah kepribadiannya, dia akan menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidupnya. Aku tidak akan berbelas kasihan kali ini. Wanita itu tiba-tiba mengaktifkan lingkaran cahaya seperti nebula. Bersama lelaki tua berpakaian hitam, mereka tiba-tiba terbang melintasi nebula dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak lama kemudian, wanita dan pria tua itu berhenti di tengah-tengah nebula. Dia mulai membentuk segel, dan gelombang cahaya bintang tersebar ke kedalaman nebula. Tidak lama kemudian, sembilan dewa muncul di depan mereka. Mereka adalah baby snoring, yang dilindungi oleh tujuh tentara bayaran, dan Sufang. Bangkit. Dalam sekejap, wanita berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan sihirnya untuk membaca mantra. Nebula yang sedikit bergerak itu perlahan menimbulkan hembusan angin. Tuan muda, tunggu. Tiba-tiba, tentara bayaran itu merasa ada yang tidak beres. Mereka semua melihat nebula yang bergerak perlahan. Baby snoring melihat dan berkata, seharusnya tidak berbahaya. Mungkin kita harus mengambil jalan memutar. Para tentara bayaran menyarankan. Pada akhirnya, baby snoring setuju. Namun, setelah terbang agak jauh, nebula di sekitar mereka tiba-tiba membentuk gelombang yang menakutkan. Itu juga berubah menjadi pusaran nebula yang mengejutkan. Tidak baik. Pemandangan ini menutupi nebula tempat semua orang berada. Ketika tentara bayaran melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga tidak bereaksi. Namun, mereka tetap pergi untuk melindungi baby snoring. Kembali. Di kejauhan. Wanita berpakaian hitam meraih kekosongan ke arah astral huangze. Badai nebula di depan mereka tiba-tiba bergerak dengan kecepatan cahaya dan menyapu menuju kedalaman astral huangze. Uhuk-uhuk. Wanita bertopeng itu mundur selangkah. Alisnya dipenuhi keringat dingin. Tidak mudah menggunakan seni nebula ekstrim di gurun seperti itu. Ini menghabiskan banyak energi. Kemana perginya tuan muda, orang tua di sampingnya sangat khawatir. Tentu saja, dia pergi ke tempat berbahaya di mana dia tidak bisa keluar dengan bebas. Tentara bayaran juga telah diusir. Ayo kita lihat. Wanita berpakaian hitam itu membawa lelaki tua itu dan segera pergi. Di kedalaman astral huangze. Boom-booming. Di pegunungan yang jauh, pusaran tiba-tiba muncul dari kabut nebula. Dua sosok tiba-tiba kehilangan keseimbangan di udara dan jatuh ke tanah. Saudara Bao. Sufang merasa tubuhnya akan berubah menjadi daging cincang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah keselamatan baby snoring. Dia terjebak di reruntuhan. Lengan dan kakinya mungkin patah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa puing bahkan menembus pahanya. Dia tidak berbeda dengan kematian. Boom-booming. Sisinya bergetar. Debu beterbangan dan batu beterbangan kemana-mana. Baby snoring muncul dengan kepala tertutup debu. Ketika dia melihat Sufang terjebak di reruntuhan, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur tiga langkah. Apakah kamu manusia atau hantu? Sufang meronta. Lukanya tidak lagi mengeluarkan darah. Aku seorang dewa virtual. Tubuhku tidak sekuat kakak Bao. Tidak apa-apa. Aku telah mengembangkan harta sihir kelahiranku di dunia kecil. Aku akan segera menjadi lebih baik. Biarkan saya membantu Anda. Tidak perlu. Aku akan bisa pindah sebentar lagi. Itu benar. Pil penguatan roh dan konsentrasi inti. Baby snoring mengeluarkan pil. Dia sangat takut hingga dia gemetar. Dia menuangkannya ke mulut Sufang dan melihatnya dengan kaget. Jadi kamu adalah seorang ascender. Aku ingat kamu. Namamu Sufang. Jadi kamu adalah seorang ascender. Kudengar para dewa yang bisa naik ke dunia besar semuanya adalah orang-orang luar biasa. Memang benar, kamu memiliki kemampuan untuk tidak mati. Setelah menelan pil penguatan roh dan konsentrasi inti, dia juga diam-diam menelan pil inti abadi di tubuhnya. Dia menelan sepuluh pil sekaligus. Tulangnya bahkan mengeluarkan suara retak saat sembuh. Bayi mendengkur terkejut. Tubuh macam apa ini? Harta ajaib natal macam apa ini? Aku bahkan tidak punya. 942 Harta karun ajaib natal. Tubuh fisik Sufang hampir menjadi kulit manusia, tetapi dia masih hidup. Bayi mendengkur tidak dapat mempercayainya. Harta karun ajaib natalku telah menyatu dengan tubuh fisikku, dan secara tidak sengaja aku memperoleh banyak hal baik di dunia kecil. Itulah mengapa aku memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Sufang terluka parah dan diambang kematian, suaranya tetap nyaring dan kuat. Desir, desir. Saat Baby Snoring hendak berbicara, tiba-tiba ada gerakan di sekitar hutan. Udara langsung berubah menjadi dingin, dan dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah dunia spiritual Huangze, gurun terbesar di alam luar. Itu sangat berbahaya. Baby Snoring meraih pedang terbangnya dan terhuyung. Dia ketakutan dan panik, tapi betapapun takutnya dia, dia sekarang sendirian. Sufang terus menelan pil esensi abadi dan pil penguatan dan kondensasi roh. Kecepatan pemulihan tubuh fisiknya masih belum terlalu terlihat. Dia terluka parah sedemikian rupa. Dia kehilangan banyak darah, tulangnya patah, dan meridiannya patah. Jika itu adalah dewa lainnya, mereka tidak akan dapat pulih tanpa budidaya selama seribu tahun. Dia mendongak. Ini adalah hutan lebat. Di sekelilingnya ada lautan dedaunan yang subur, lapis demi lapis, membentuk lapisan awan yang tampak seperti dedaunan. Ketika dia melihat ke langit, dia merasa bahwa langit hanya sebesar mulut sumur. Dia memperkirakan jarak antara tanah dan lautan pepohonan setidaknya 10 ribu kaki. Desis, desis. Pergerakan di sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Baby Snoring tiba-tiba menoleh. Kenapa aku tidak menyerapmu ke dalam hartaku dan meninggalkan tempat ini dulu? Namun, Sufang tidak setuju. Tidak, aku telah kehilangan banyak darah dan daging. Aku perlu menyerapnya ke dalam tubuhku dengan harta karun ajaib natalku. Jika aku pergi sekarang, sebagian besar darah dan dagingku akan tertinggal di bebatuan dan tanah. Fisikku tubuh, yang telah dibudidayakan di dunia kecil selama bertahun-tahun, akan hampir hancur. Saudara bau ada di sampingmu, tetapi kamu harus bergegas. Tuan muda, Anda adalah gua abadi, dan Anda memiliki harta yang sangat kuat. Aku tahu. Mudah baginya untuk mengatakannya. Baby Snoring mungkin mengatakan ini di dalam hatinya. Tangannya gemetar, dan giginya bergemeretak. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap mata, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pepohonan di sekitarnya. Mereka sebenarnya adalah ular hitam besar yang berdiri tegak seperti ayam aduan. Ular hitam besar ini tingginya lebih dari 50 kaki, dan tubuh mereka seukuran ember air. Bentuknya tidak berbeda dengan ular lainnya, namun di punggung ular hitam besar tersebut terdapat sepasang sayap hitam yang sepertinya belum berevolusi sepenuhnya. Baby Snoring mundur beberapa langkah dan hampir menginjak kulit Sufang. Ular bersayap Sufang berharap dia bisa segera berguling seperti ikan mas dan menghadapi ular besar tersebut. Saudara Bao, ular bersayap, ku dengar ular bersayap tidak terlalu kuat, dan racun ularnya juga tidak terlalu kuat. Jangan biarkan mereka mendekat. Huff, jangan khawatir, kakak Bao tidak akan membiarkan mereka mendekat. Pedang abadi di tangannya memancarkan gelombang pedang ki yang tajam. Baby Snoring juga tidak lemah, hanya saja dia tidak menggunakannya dalam perkelahian. Namun momen ini berbeda. Dia sendirian, dan Sufang tidak bisa membantunya. Dia tidak bisa meminta bantuan dari dunia luar. Jika dia tidak berurusan dengan ular bersayap, dia secara alami akan menjadi makanan ular itu. Ziz. Beberapa dari 20 ular bersayap tiba-tiba membuka mulut mereka dan meludahkan lidah mereka. Dalam sekejap, mereka menerkam ke arah bayi mendengkur dan mengeluarkan seteguk bisa ular. Kemudian, mereka membuka mulut dan menggigit kepalanya. Pedang Meteor. Baby Snoring buru-buru mengayunkan pedang abadi miliknya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pedang abadi. Dengan getaran yang tiba-tiba, pedang ki meledak, dan cincin pedang ki muncul di sekitar Baby Snoring. Pu-pu-pu. Ketika beberapa ular bersayap berada kurang dari 30 kaki jauhnya, mereka kebetulan menyentuh cincin pedang ki. Sejumlah besar pedang ki meledak, dan pedang ki di pedang abadi Baby Snoring menjadi lebih kuat. Pedang ki langsung menelan ular bersayap. Satu demi satu, ular bersayap dipotong-potong. Setelah jatuh ke tanah, mereka masih menggeliat. Dalam sekejap, darah ular memenuhi udara, bersama dengan sedikit bisa ular. Bayi mendengkur menghirup udara dingin. Dia sedikit panik dan takut. Untungnya, dia mengaktifkan pertahanannya dan tidak membiarkan bisa ular itu masuk ke tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa pulih, beberapa ular bersayap menyerang. Mereka masih meludahkan bisa ular, membuka mulut untuk menerkam, atau menggunakan tubuh mereka untuk melingkari bayi mendengkur, mencoba mencekiknya sampai mati. Baby Snoring menggunakan pedang meteornya. Cincin pedang ki di sekelilingnya sekali lagi memancarkan sinar pedang ki. Setelah beberapa putaran dengan ular bersayap, dia membunuh beberapa dari mereka. Dua dewa memang tidak biasa. Terlebih lagi, pedang abadi di tangannya berkualitas tinggi. Ditambah lagi, dia memiliki banyak sumber daya. Dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Dalam sekejap, Su Fang merasa seperti berada di neraka. Dia sangat khawatir Baby Snoring tidak akan menandingi ular bersayap dan menjadi makanan mereka. Meskipun Baby Snoring adalah tuan muda, dia tidak lemah. Dia telah berkultivasi di konstelasi sembilan surga sejak dia masih muda. Dia bukanlah orang yang tidak berguna. Melihat ini, Su Fang merasa lega. Dia mengaktifkan Silver Moon Holy Armor untuk membentuk penghalang pelindung. Kemudian, dia menelan ramuan abadi dan mulai menggunakan transformasi darah mimpi buruk. Tentu saja, itu bukanlah transformasi darah yang sebenarnya. Untuk memulihkan dan mempercepat, dia menggunakan kekuatan transformasi darah untuk menstimulasi tubuh sejati trate hitam, tubuh fisik sempurna, dan kayu penjinak naga untuk menyembuhkan lengan kirinya. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan tubuh fisiknya. Lambat laun, nyala api membakar tubuh fisiknya. Darah yang merembes keluar dari tubuhnya juga terbakar dan terserap ke dalam tubuh fisiknya. Kulit mulai mengembang, dan api kehidupan terus menyala. Pada saat ini, di bawah kulit, ada banyak pembuluh darah yang tampak seperti bunga trate. Mereka menembus pembuluh darah, daging, tulang, dan organ yang rusak seperti jarum. Tubuh sejati trate hitam. Inilah kehebatan dari tubuh sejati trate hitam. Tentu saja, itu tampak seperti tubuh sejati trate hitam, tetapi itu juga merupakan kombinasi dari tubuh fisik sempurna, tubuh sejati transformasi darah, dan aura ilahi berelemen kayu dari lengan kiri kayu penjinak naga. Kombinasi berbagai kemampuan membuat pembuluh darah tubuh sejati trate hitam tumbuh begitu pesat. Di depan, baby snoring mengaktifkan pedang abadi dan menggunakan susunan pedang. Segel pedang yang tak terhitung jumlahnya terbakar di sekelilingnya. Aura pedang berubah menjadi lingkaran cahaya. Satu lapisan menghilang, dan lapisan lainnya muncul. Ular bersayap yang menerkamnya semuanya terbunuh. Namun, saat ini, ada sejumlah besar ular bersayap di sekelilingnya. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Ada begitu banyak sehingga mereka tidak bisa menyerang bersama-sama. Pada saat ini, baby snoring dan Sufang tanpa sadar telah dikelilingi oleh ular bersayap. Jika aku adalah seorang kev imortal, aku akan menekan sebanyak mungkin ular bersayap yang datang. Melihat ular bersayap, Sufang merasakan ancaman kematian. Dia juga merasakan ketidakberdayaan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan sebanyak mungkin. Pembuluh darah trate hitam membungkus tubuh fisiknya, membentuk kepompong berwarna merah darah. Di antara pembuluh darah ini, Truki dan Yangki menderu dan berlari dengan liar. Pembuluh darah dan tulangnya yang rusak menyatu. Sekitar enam jam kemudian, mayat ular bersayap menumpuk di sekelilingnya. Sufang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia ular bersayap. Bayi mendengkur melayang di atasnya. Dia tampak kelelahan. Namun, dia masih mengaktifkan susunan pedang. Dengan pedang abadi sebagai mata susunannya, dia membunuh banyak ular bersayap yang menyerangnya satu demi satu. Susunan pedang didominasi oleh cahaya bintang. Seluruh susunan pedang itu seperti lukisan yang mempesona. Itu indah dan mempesona. Waktu berlalu, sekitar tiga hari kemudian, dari kedalaman mayat ular bersayap, awan api ilusi berubah menjadi sosok manusia dan perlahan-lahan bangkit. Sufang melayang di dalamnya. Dia memanggil pedang terbangnya. Armor abadi bulan perak juga muncul. Dia terbang keluar dari mayat dan melihat baby snoring duduk di tengah barisan pedang. Dia masih menggunakan susunan pedang untuk membunuh ular bersayap yang mengincarnya dengan iri. Melihat ini, Sufang tidak percaya. Dia telah berurusan dengan banyak setan di dunia kecil, tapi dia belum pernah menemukan sarang ular bersayap seperti ini. Dia berteriak, Saudara Bao. Bayi mendengkur sangat gembira. Dia segera terbang dengan pedangnya dan mengendalikan susunan pedang untuk bergerak perlahan. Akhirnya selesai. Ular bersayap yang Bao ini, tidak ada habisnya. Kita harus pergi. Menurutku ini adalah sarang ular bersayap. Sufang berkata, Saudara Bao, harta karun ajaib natalku memiliki kemampuan untuk menekan iblis. Mengapa kamu tidak menggunakan susunan pedang untuk menjebak ular bersayap? Aku akan menggunakan harta karun ajaib natalku untuk menyaring mereka hidup-hidup menjadi energi. Biarkan ular bersayap melihat rekan mereka kesakitan. Saya yakin mereka akan bisa mundur. Ada terlalu banyak ular bersayap di sekitar mereka. Bahkan pepohonan di atas mereka pun dipenuhi olehnya. Mereka tidak bisa pergi dengan terbang menggunakan pedang mereka. Baby Snoring tidak punya ide apapun saat ini. Dia tidak punya pendapat apapun. Tentu saja, dia akan mendengarkan Sufang. Sufang datang ke tengah susunan pedang. Dia langsung memanggil Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tumbuh hingga berukuran 100 kaki. Artefak Dao tingkat rendah. Kualitasnya masih paling rendah dari tingkat rendah. Apakah bisa berfungsi? Baby Snoring merasa ragu saat melihat kualitas Pagoda 6 Jalan. Tidak apa-apa. Itu bisa dilakukan. Yang terakhir ini sangat percaya diri. Baiklah kalau begitu. Awasi aku. Susunan pedang tiba-tiba memadatkan sejumlah besar rantai yang terbuat dari pola pedang. Mereka menyapu ke arah ular bersayap yang menyerang ke arah mereka. Dengan keunggulan absolut, mereka mengunci ular bersayap dan menangkap selusin goblin besar. Enam kekuatan ilahi yang mendalam, awan api ilusi. Dari setiap lapisan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, sejumlah besar segel muncul. Mereka bergabung dengan ilusori fire cloud yang sedang terbakar dan berubah menjadi awan terbakar khusus. Awan yang membara segera menelan selusin ular bersayap. Ular bersayap berteriak kesakitan. Mereka tampak sangat ganas. Hanya dalam waktu beberapa saat, ular bersayap dibakar hingga kulitnya terkelupas, memperlihatkan dagingnya. Tak lama kemudian, bahkan daging mereka pun terbakar, memperlihatkan tulang-tulang mereka. Wuss! Sejumlah besar ular bersayap lainnya mengelilingi mereka. Namun, mereka masih terjebak oleh baby snoring. Kumpulan sebelumnya berubah menjadi abu di bawah awan api ilusi dan kekuatan ilahi Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Selusin ular bersayap ini sekali lagi terjebak dalam awan yang terbakar. Mereka menjerit kesakitan saat dibakar, dan jeritan mereka bergema di seluruh hutan. Nyaman, nyaman. Inti dari mutiara spiritual dan aura iblis ular bersayap semuanya telah terserap ke dalam tubuhku. Kekuatan 9 yang juga dapat menyatu dengan segala jenis energi. Ini telah meningkatkan kekuatanku dan membantuku pulih. Ternyata dia ingin menggunakan kekuatan baby snoring dan kekuatan ilahi dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk tidak hanya memurnikan ular bersayap, tetapi juga untuk menyerap energinya. Keduanya bekerja sama. Baby snoring masih mengonsumsi divine pills dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Su Fang menjadi semakin energi. Dia telah menyempurnakan ratusan ular bersayap. Desis, desis gelombang. Tiba-tiba, mereka ingin mengintimidasi ular bersayap dan menakut-nakuti mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ular bersayap di atas dan di sekitar mereka akan menyerang mereka berdua bersama-sama setelah melihat rekan mereka berteriak kesakitan dan dibakar hidup-hidup. Rasanya seperti cahaya apapun akan ditutupi oleh puluhan ribu ular bersayap. Perlindungan. Bayi mendengkur gemetar. Dia segera melepaskan bel dan menutupi dirinya dan Su Fang. Dengan bel tersebut, ular bersayap tidak dapat membunuh mereka berdua. Seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana ular bersayap menyerang bel, itu tidak ada gunanya. Beberapa dari mereka bahkan terbunuh oleh bel tersebut. Su Fang kemudian menyerap mayat ular bersayap di sekitarnya dan terus membakarnya. Ada terlalu banyak energi, jadi dia juga menyerapnya untuk diserap oleh Bai Ling, Kura-Kura Abadi, Raja Bulu Hijau, Su Huang, dan Goblin besar lainnya. Huff, lelah seperti anjing. Bahkan ada racun ular. Bayi mendengkur melayang ke samping. Melihat bel dan suan guang, serta ular bersayap yang diguncang, ekspresinya mulai memudar. Tubuhnya terkorosi oleh bisa ular. Sepertinya dia telah diracuni. Saat ini, Su Fang menyadari bahwa dengkurannya telah berubah. Bahkan dengan bel, dia masih belum merasa nyaman. Dia tetap mengawasi lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ini bukan bayi mendengkur di masa lalu. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan memiliki pikiran yang begitu teliti dan tenang. Ketika Baby Snoring melihat Su Fang sedang membakar mayat atau langsung menyerap mayat tersebut ke dalam suan guang, dia terkejut dan tidak percaya. Untuk apa kamu membutuhkan bangkai ular ini? Menjijikkan. 943 Su Fang tersenyum misterius. Ada beberapa dewa iblis di artefaku yang membutuhkan makanan. Mayat ular bersayap ini bisa digunakan sebagai makanan. Oh, artefak dao tingkat rendah sangat kuat. Bahkan Baby Snoring, tuan muda yang telah melihat banyak harta karun, terkejut. Su Fang melihat sekeliling dan melihat Bel itu diserang terus-menerus. Sepertinya ular bersayap ini tidak akan membiarkan kita pergi. Apa yang kamu takutkan? Artefak ini dibuat oleh ayahku, dan telah menyatu dengan darahku. Artefak ini akan segera menjadi artefak kelahiranku. Dengan batu abadi, aku dapat menghemat banyak energi vital. Jika bukan karena beberapa waktu terakhir hari, aku tidak akan mempunyai energi vital yang tersisa. Kita hanya bisa menunggu sekarang. Saya tidak percaya ular bersayap akan mengganggu kita selamanya. Aku tiba-tiba merindukan konstelasi sembilan surga. Baby Snoring tiba-tiba mengangkat bahu dan berkata dengan menyesal, kapan hari-hari ini akan berakhir. Su Fang tidak terburu-buru. Karena dia mempunyai Bel, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Dia segera mengumpulkan mayat-mayat itu. Dengan cara ini, dia bisa menjadi lebih kuat, dan Big Goblin juga akan menjadi lebih kuat. Ciii. Beberapa hari kemudian, serangan ular bersayap masih terus meledak. Tiba-tiba, semburan aura kesengsaraan keluar dari tubuh Su Fang. Aku akan menerobos. Ayo, pil kondensasi esensi penguat roh. Ledakan aura kesengsaraan membuat Baby Snoring mengetahui bahwa Su Fang akan menerobos. Dia segera meraih udara dan mengeluarkan pil kondensasi esensi penguatan roh, yang berkali-kali lebih berharga daripada pil esensi abadi. Su Fang tidak mengikuti upacara. Pil kondensasi esensi penguatan roh memang luar biasa. Itu dapat membantu tubuh fisik mengolah, menyembuhkan luka, memadatkan kekuatan Dharma, dan memadatkan roh esensi. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menerobos. Setelah menyerap begitu banyak energi, dia hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam roh abadi. Di depan Baby Snoring, Su Fang masih menyembunyikan beberapa rahasia yang mengejutkan. Setelah itu, aura kesengsaraan dan api kesengsaraan menyelimuti Su Fang. Kotoran dalam jumlah besar merembes keluar dari plasenta, dan dari waktu ke waktu, kabut berdarah muncul di tubuhnya. Kulitnya mulai terbakar, memperlihatkan darahnya. Bahkan kulit wajahnya mulai terkelupas selapis demi selapis, namun tetap terbakar oleh api kesengsaraan. Dia menelan beberapa pil esensi abadi lagi. Baru sekarang dia ingat bahwa Wang Yu sangat baik. Jika dia tidak membeli pil esensi abadi dalam jumlah besar darinya, dia tidak akan memiliki banyak sumber daya untuk digunakan dalam perjalanan ini. Kekuatan kemajuan dengan cepat menghantam tubuhnya. Selama ini, Baby Snort sesekali menatap apa yang terjadi di luar, berharap Serpen Wing akan menghilang. Ular bersayap adalah Dewa Yao tingkat rendah. Makhluk-makhluk ini pada dasarnya buas dan hanya tahu cara membunuh, bukan rasa takut. Di mata mereka, yang ada hanyalah makanan. Alam Delapan Dao Abadi Virtual Beberapa hari kemudian, setelah promosi, kulit Su Fang menjadi seputih bayi. Itu sangat lembut. Dia segera melihat delapan tanda dao didantiannya, asal inti emas, pertahanan tubuh, dan bukaan dewa. Ini berarti bahwa dia telah melangkah ke alam Delapan Dao Abadi Virtual. Meridian, tulang, daging, dan darahnya semuanya mengalami transformasi yang menakjubkan. Mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya juga menjadi beberapa kali lebih dalam. Jumlah energi yang bisa dia simpan tak terlukiskan. Pada saat ini, perasaan Su Fang secara keseluruhan adalah dia seringan bulu. Dia tidak memiliki berat apapun, dan tidak banyak energi abadi di tubuhnya. Pada saat ini, Baby Snoring memberinya pil penguatan dan kondensasi roh. Itu diberikan pada waktu yang tepat. Dia baru saja menerobos dan yang immortal essence miliknya lemah. Dia tidak memiliki cukup kekuatan ki sejati dan dharma. Ini adalah saat ketika dia membutuhkan energi. Selanjutnya, dia terus menelan pil esensi abadi. Berpikir kembali ke dunia kecil, setiap orang harus menelan satu pil esensi abadi secara terpisah. Energinya sangat menakutkan. Ketika dia baru saja melangkah ke dunia besar, satu pil esensi abadi sudah cukup untuk dicerna untuk sementara waktu. Sekarang, dia bisa menelan sepuluh pil esensi abadi sekaligus. Kemampuan sempurnaku juga telah banyak berubah. Ada aura iblis yang menakutkan di sekelilingku. Terlalu banyak. Aku khawatir tanah tandus ini adalah wilayah kekuasaan goblin besar. Satu bulan lagi berlalu, Sufang tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Selanjutnya, saya bisa meminjam kekuatan Tuan Muda untuk menekan Dewa Yao untuk saya gunakan. Mendesis Saat mereka berdua sedang menunggu, tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Ular bersayap sebenarnya melarikan diri dengan panik. Ular bersayap yang menyerang Bell juga berhenti menyerang. Mereka melihat sekeliling, seolah-olah mereka merasakan kekuatan yang menakutkan. Baby Snoring dan Sufang juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ular bersayap telah berhenti menyerang, dan mereka berdua tidak bisa tersenyum. Mereka bisa merasakan aura menakutkan di sekitar mereka. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, monster berwarna hitam dan merah darah datang dari hutan di depan mereka. Ia menabrak pohon besar dan keluar dengan aura iblis yang membara. Monster hitam dan merah darah itu berdaging dan tidak memiliki mata. Mulutnya hanya berdarah seperti bunga matahari. Bayi mendengkur berteriak ketakutan, itu adalah iblis rakus dari dunia jalur iblis rakus. Sufang juga menatap monster itu dengan tidak percaya. Itu benar-benar iblis rakus. Besar sekali. Panjangnya seribu kaki. Bagaimana bisa ada monster yang begitu mengejutkan? Ia seratus kali lebih besar dari iblis rakus biasa. Tentu saja, ini bukan iblis rakus biasa. Rumor mengatakan bahwa ada iblis rakus yang telah hidup selama bertahun-tahun di beberapa tanah tandus. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Pantas saja para ular bersayap melarikan diri. Ayo kita ayolah, iblis rakus ini terlalu kuat. Baiklah, ayo lari. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Untungnya, ular bersayap sedang melarikan diri. Baby Snoring menyedot bel ke dalam mulutnya dan memanggil pedang terbangnya. Dia menggendong Sufang dan dengan cepat mengikuti ular bersayap ke kedalaman hutan. Uhuk-uhuk. Setelah terbang beberapa saat, mereka masih bisa melihat banyak ular bersayap di sekitar mereka. Di belakang mereka, sebagian besar hutan telah runtuh. Sepertinya para iblis rakus sedang mengejar ular bersayap. Baby Snoring tiba-tiba terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah. Saya telah diracuni. Sufang buru-buru melihatnya. Racun ularnya tidak sekuat itu, tapi jumlahnya terlalu banyak. Aku tidak bisa mengeluarkannya tepat waktu. Racun itu sudah meresap ke dalam meridianku dan perlahan-lahan akan memasuki organ tubuhku. Saudara Bao, saya telah mendapatkan harta karun sebelumnya yang dapat membantu orang menyerap racun. Terus gunakan pedang terbang Anda dan cari tempat untuk beristirahat. Saya akan membantu Anda menetralisir racun tersebut. Kamu bisa menetralisir racunnya. Racun iblis adalah musuh alami manusia. Itu sama dengan racun iblis. Bahkan seorang ahli seperti kakak perempuanku akan kesulitan menghadapi racun iblis semacam ini. Aku juga akan mencoba yang terbaik. Mencoba yang terbaik. Petik 2. Petik 2. Sambil berlari menyelamatkan diri, keduanya tersenyum pahit dari waktu ke waktu. Sufang diam-diam meminta bantuan Bluturite True Demon. Ia melepaskan kekuatan spesialnya melalui telapak tangannya dan mulai perlahan menyerap bisa ular yang dipaksa keluar dari tubuh baby snoring. Benar saja, bisa menyerap bisa ular sesuka hati. Sepertinya Sufang sedang menyerap racun ular ke dalam tubuhnya, namun kenyataannya, racun itu diubah menjadi tubuh Bluturite True Demon. Metode menetralisir racun ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang kultifator yang sale membiarkan iblis sejati hantu darah yang jahat hidup di dalam tubuhnya dan menyatu dengan dagingnya. Oleh karena itu, selain penanam iblis, metode Sufang dalam menetralkan racun juga unik. Ketika Bluturite True Demon melahap bisa ular, toksisitasnya juga akan meningkat. Baby snoring dapat dengan jelas merasakan racun di tubuhnya dikeluarkan secara paksa. Dia memandang Sufang dengan heran. Aku tidak menyangka kamu bisa menetralisir racun iblis. Haha, sekarang kita berada di gurun ini, mari kita netralkan ancaman besar ini dulu. Ada big goblin di mana-mana. Kita bisa diracuni di mana saja. Racun iblis ini tidak terlalu buruk. Masih merepotkan saat kita bertemu dengan goblin besar yang spesial itu. Dia mampu tetap tenang. Tentu saja dia tidak ingin baby snoring mengetahui semua kemampuannya. Mengaum gelombang. Siapa yang tahu? Dia mungkin sedang terganggu saat ini. Tiba-tiba, sekelompok binatang buas muncul dari samping. Basis. Apakah mereka binatang buas? Sakit ranjang. Indentasi kompleks ketiak. Layar. Palu. Ular naga. Bersenandung. Hapus hydra. Kemalasan tanaman. Kamu mendekati kematian. Bayi mendengkur tidak lagi tersiksa oleh bisa ular. Selain itu, dia telah menelan pil abadi di sepanjang jalan dan pulih cukup banyak. Dia segera mengeluarkan pedang terbangnya dan melihat ke salah satu binatang buas. Bersenandung. Binatang buas yang pengecut ini. Sufang tiba-tiba tidak menahan diri. Saudara Bao, sebaiknya kau menangkap mereka hidup-hidup. Harta karun natalku dapat menekan binatang iblis. Selain itu, setelah menekan binatang iblis, sebagian dari kekuatan iblisnya dapat ditambahkan ke tubuhku untuk aku gunakan. Baiklah, baiklah. Suat net, berangkat. Dia tiba-tiba meningkatkan auranya. Pedang ki yang melaju tiba-tiba berubah menjadi jaring besar, menjebak binatang buas pertama. Menggantung. Binatang buas ini. Penyakit tempat tidur. Sulit. Sang. Kemeja ramai perampok. Kuda terbius guanghu. Batu bara cair yikicau perampok kapak kaisar huanghu sang pintar. Rui Mei Zui Ding. Sufang malah senang. Dia terkeke dan melepaskan pagoda enam jalan suan huang. Dia menekan satu binatang buas yang datang. Begitu mereka memasuki pagoda enam jalan suan huang, dia mengaktifkan segel disintegrasi setan surgawi tertinggi. Dengan keunggulan roh primordialnya dan kerja sama pagoda enam jalan, dia secara langsung menekan binatang buas yang roh primordialnya tidak sekuat itu. Basis. Dengan cara ini, binatang buas satu demi satu. Rumah darurat huanghu. Linglung. Zan Lai. Generasi binatang buas liar huangye. Bersenandung. Bangkuk Satria dan huangye. Lebih dari selusin binatang buas. Semak kembali ke senjai kicau jamur kapal lebih besar dari siuku. Paparan buruk-burung unta laut selatan menghadapi punggung bukit dangkal. Setelah melewati beberapa hutan, mereka tiba-tiba melihat tempat berbahaya tersembunyi yang tampak seperti lembah. Dikelilingi oleh pepohonan raksasa. Keduanya melintas ke dalam dan menemukan sebuah gua yang tertinggal dari zaman kuno. Lingkungan sekitar dipenuhi tanaman merambat dan duri. Setelah dibakar, gua itu terungkap. Sekilas terlihat seperti gua, namun bagian dalamnya terlihat sangat luas. Beberapa hewan kecil lari karena panik. Sufang menembakkan awan api dan membakar bagian dalam gua hingga bersih. Itu adalah gua yang digali oleh para penggarap. Ada juga beberapa meja batu di dalam gua. Seharusnya seorang kultifator yang datang ke alam astral huangse untuk berlatih. Tanpa diduga, dia tinggal di sini begitu dia tiba. Apalagi ada sebuah altar di kedalaman gua. Itu adalah altar budidaya yang terbuat dari batu abadi bermutu tinggi. Baby Snoring segera duduk di atasnya sementara Sufang menutup pintu masuk gua. Ada penemuan. Baby Snoring tiba-tiba meminta Sufang pergi ke altar. Ternyata ada peta di dinding batu belakang altar. Di bawah peta, ada kerangka, pedang terbang, dan cincin penyimpanan. Itu bahkan pedang terbang bermutu tinggi. Aku akan memberikan semuanya padamu, he he. Tuan muda dengan murah hati memberikan pedang terbang dan cincin penyimpanan kepada Sufang. Karena itu adalah pedang terbang bermutu tinggi, budidaya kultifator yang mati pasti telah melampaui alam abadi gua. Di dunia ini, dia bukanlah yang terkuat, tapi dia jauh lebih kuat dari Baby Snoring. Baby Snoring membelai peta. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan peta lain dan membandingkannya. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Haha, kita beruntung. Ini adalah peta harta karun. Di alam Astral Huangze, ada sebuah tempat bernama Rawa Seratus Sungai. Peta itu mencatat tempat itu, tapi aku tidak tahu harta karun apa itu. Sufang juga mengeluarkan peta itu dengan hati-hati dan membandingkannya. Bukankah Rawa Seratus Sungai adalah tempat yang sangat berbahaya di alam Astral Huangze? Sangat berbahaya di sana. Lihat kerangkanya, ada beberapa bintik hitam. Dia pasti mati karena racun. Sekarang kita tahu bahwa kita tersedot ke dalam Rawa Seratus Sungai oleh Nebula. Rawa Seratus Sungai berada jauh di dalam alam Astral Huangze. Kita sekarang berada dalam dilema. Karena kita sudah berada di sini, sebaiknya kita pergi saja. Dan lihatlah. Jika memang ada harta karun, kita akan meninggalkan alam Astral Huangze setelah kita mendapatkan harta karun itu. Rawa Seratus Sungai. Keduanya berdiskusi sebentar dan akhirnya memutuskan untuk melihat harta karun itu. Kemudian mereka beristirahat di dalam gua. Sufang segera memberikan pedang terbang bermutu tinggi itu kepada kura-kura abadi. Artefak dao orang ini sebelumnya terlalu biasa. Itu hanya artefak dao tingkat rendah. Sekarang ia memiliki artefak dao bermutu tinggi, bahkan 10% kekuatannya saja sudah menakutkan, apalagi 30%. Ada pun cincin penyimpanan. Itu menakjubkan. Ada lebih dari 1 juta pil esensi abadi dan beberapa pil lainnya. Secara keseluruhan, pil tersebut memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil kualitas rendah. Ada juga lusinan artefak dao tingkat menengah dan rendah. Beberapa benda spiritual yang bisa digunakan Sufang juga. Sekarang, bahkan jika mereka terjebak di alam Astral Huangze selama 100 tahun, mereka tidak perlu khawatir tentang pil abadi. Sufang dan Big Goblin seringkali menggunakan pil abadi untuk mengolahnya. Setelah beristirahat selama lebih dari setahun, keduanya pergi kerawas 100 sungai sesuai dengan peta harta karun. 944 Hutan di alam Astral Huangze terlalu luas. Ketika Sufang dan Baby Snoring ingin terbang keluar dari hutan dan terbang di atas lautan pepohonan, mereka menemui nebula dan kabut abu-abu di atas mereka. Kekuatan penahan kabut dan nebula terlalu mengejutkan. Selain itu, mengandung pasir bintang dalam jumlah yang sangat banyak. Sufang harus mengeluarkan banyak energi untuk memperbaikinya. Meskipun Baby Snoring berasal dari konstelasi sembilan surga, kendalinya atas kekuatan dunia tidak sebaik milik Sufang. Mustahil baginya untuk memurnikan pasir bintang. Keduanya hanya bisa kembali ke lautan pepohonan dan terbang melintasi hutan. Bahkan beberapa iblis abadi bersayap tidak berani terbang menembus kabut di langit terlalu lama. Big Goblin tidak dapat memurnikan pasir bintang. Pasir bintang bukanlah satu-satunya hal menakutkan di sana. Ada juga beberapa kekuatan alam. Misalnya, sesekali terjadi kilatan petir yang muncul di langit dan membentuk jaring petir yang menyelaukan di dalam kabut. Ada juga pasir bintang di bawah hutan. Memang tidak seseram di langit, tapi tidak bisa diserap oleh makhluk hidup. Pasir bintang adalah sejenis sesat. Itu sangat tipis di atas tanah. Semakin tinggi ketinggiannya, semakin kuat kekuatannya. Keduanya melewati dahan pohon yang lebih tebal dari meja. Mereka melihat beberapa jaring laba-laba dengan beberapa tulang putih di dalamnya. Sufang mengambil cincin penyimpanan dan artefak yang ditinggalkan oleh tulang putih itu. Hampir semuanya adalah harta karun yang ditinggalkan oleh makhluk abadi gua yang jatuh. Akhirnya mereka terbang keluar hutan. Ada banyak gunung di depan mereka. Pegunungan masih tertutup kabut seperti bintang. Dunia sangat dingin. Beberapa gunung tertutup salju. Beberapa tampak seperti monster beku. Mereka dengan hati-hati memasuki pegunungan. Ada banyak hutan di dalamnya, tapi tidak seluas hutan di luar. Setelah memasuki hutan, mereka melihat bahwa mereka dikelilingi oleh tebing. Mata baby snoring tiba-tiba terfokus ke depannya. Vital Ki. Ada kultifator di sini. Sufang juga mengerahkan kemampuannya yang sempurna. Setelah beberapa nafas, dia melihat aura berbeda dan murni di awan di depannya. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa itu adalah ki asli kental yang perlahan mengalir ke udara. Tuan Mudabao memang kuat. Dia bisa merasakan situasi sejauh ini. Bahkan dengan kemampuan penguasaan penuhku, aku masih memerlukan waktu untuk merasakannya. Tidak peduli betapa luar biasa kemampuan seseorang, itu tetap didasarkan pada ranahnya. Dia adalah dewa virtual, sedangkan bayi mendengkur adalah dewa gua. Tentu saja, sulit bagi dewa virtual untuk melampaui dewa roh dan mencapai tingkat dewa gua. Sebagai perbandingan, baby snoring bukanlah makhluk abadi biasa. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia bisa merasakan lebih banyak zenki. Mungkin ada lusinan makhluk abadi di pegunungan ini, serta beberapa ahli yang bersembunyi di kedalaman. Setelah melewati pegunungan ini, kita akan mencapai rawas seratus sungai. Aku ingin tahu harta karun apa yang tersembunyi di sana. Karena ada begitu banyak ahli di sekitar, keduanya tidak berniat untuk beristirahat. Mereka tidak ingin dirasakan oleh orang lain. Jika mereka bertemu dengan para ahli yang mengejar mereka, mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya meninggalkan pegunungan. Di depan mereka ada lautan pepohonan yang tak terbatas. Ini adalah rawa seratus sungai. Ada beberapa tempat di hutan yang terlihat seperti garis. Kemungkinan besar tempat-tempat itu adalah rawa atau sungai. Begitu dia melangkah ke dalam hutan, dia kembali ke dunia hutan. Gelap dan suram, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Selain itu, ada tanda-tanda kehidupan di banyak tempat. Beberapa adalah tanda-tanda pertempuran, dan beberapa lagi adalah kotoran bau goblin besar. Saat cuaca semakin dingin, kelembapan meningkat. Terdapat genangan air di tanah, membentuk danau di beberapa tempat. Beberapa ular hijau berenang dengan tenang di danau. Ada juga big goblin di tempat lain. Saat ini, mereka berdua merasa tempat ini masih sangat aman. Setelah membandingkan peta, Baby Snoring dan Sufang memastikan rute dan arahnya. Mereka kemudian mulai bergerak lebih jauh ke dalam rawa. Dari peta yang mereka beli, terdapat gambaran kasar tentang rawa seratus sungai. Rawa itu sangat luas, dan terdapat banyak sarang goblin besar di dalamnya. Ada juga beberapa raja iblis yang sangat kuat. Selain big goblin, ada juga ahli dari dimendao dan sekte jahat yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Seringkali ada beberapa buah spiritual khusus, tumbuhan spiritual, atau benda spiritual seperti tumbuhan beracun di rawa. Mereka sangat membantu makhluk abadi di atas alam gua abadi. Dikatakan bahwa beberapa reruntuhan telah ditemukan di rawa sebelumnya. Mengapa ada reruntuhan di gurun ini? Bukankah jumlah orangnya sedikit? Dari peta, mereka bisa melihat beberapa catatan. Ternyata beberapa perubahan alam di alam luar akan membentuk berbagai kekuatan alam yang akan menyapu beberapa dunia besar atau benda hampa lainnya ke dalam gurun tersebut. Ini adalah kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan, dan juga kemampuan yang tidak dapat dimiliki manusia. Pikirkan saja, beberapa kekuatan kehampaan dapat menyapu suatu benda dari kehampaan lain ke dalam gurun ini. Betapa menakjubkannya hal itu. Benar saja, di beberapa rawa, mereka melihat benda pecah berukuran besar sebesar gunung. Mereka telah berakar di rawa-rawa. Sebenarnya ada juga petani yang bercocok tanam di gurun ini. Saat dia terbang perlahan dengan baby snort melewati pepohonan, Lau berkata dalam kegelapan, meskipun gurun bukanlah tempat untuk bercocok tanam, beberapa pembudidaya dengan kemampuan khusus akan selalu datang ke tempat semacam ini. Penggarap adalah eksistensi yang lebih kuat. Di dunia ini, ada para kultifator yang kuat dan menjadi yang terkuat. Mereka seringkali berkultifasi di tempat yang paling berbahaya. Beberapa akan mati, dan setelah mati, mereka akan menjadi peninggalan. Mendengar ini, dagu Su Fang bergetar, saya pikir hanya ahli seperti Huang Fu Duan, Huang Fu Yunhai, Hen Bu Hui, dan Wang Yu Zhen yang dapat berkultifasi di tempat ini. Dalam perjalanannya, ia kerap ngobrol dengan Lau. Dengan adanya Lau, Su Fang merasa dia memiliki sepasang mata ekstra di gurun ini. Tiba-tiba, mereka berdua sampai di sebuah rawa kosong. Di depan mereka ada rawa tenang yang lebarnya sekitar 10 mil. Di peta rawa 100 sungai juga terdapat catatan sungai ini. Baby Snoring menunjuk ke hutan di seberang, daerah di sekitar sungai Rawa ini seharusnya merupakan wilayah kekuasaan goblin besar. Ku dengar Big Goblin telah hidup lebih dari 100 ribu tahun. Jika kita berkeliling di tepinya, kita dapat dengan cepat mencapai harta karun itu. Setelah menunggu lama dan melihat tidak ada bahaya di sungai Rawa, mereka berani terbang dengan pedang. Tanpa diduga, di bawah sungai, muncul monster air mirip buaya. Sepertinya ia tidak bisa terbang, jika tidak, ia tidak akan hanya melihat mereka berdua terbang melewatinya. Setelah setengah jam, mereka diam-diam sampai di seberang sungai. Begitu mereka tiba, ada aura iblis yang terlihat jelas melayang di udara. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengelilingi hutan tengah dan secara bertahap masuk lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa Big Goblin melintas melewati mereka berdua. Mereka semua sangat kuat, dan hampir semuanya memiliki kekuatan gua abadi. Di dalam hutan juga terdapat beberapa sarang pohon atau rumah iblis yang dibangun dari pohon besar. Ini memang wilayah Big Goblin. Tiba-tiba, aura berdarah yang menyengat menyapu mereka berdua bersamaan dengan hembusan angin dingin. Bergetar, keduanya secara bersamaan melambat dan bergegas memasuki hutan. Mereka tidak tahu dari mana aura berdarah ini berasal. Saat mereka melihat ke depan, Su Fang pertama kali tertegun. Kemudian, mata baby snoring berbinar, itu adalah nada spiritual. Ternyata yang menarik perhatian mereka berdua sekaligus adalah pembuluh darah spiritual yang terbentuk dari batu surgawi yang melayang di atas pohon besar. Panjangnya setidaknya 100 meter dan tampak seperti gunung kecil yang melayang di udara. Banyak batang pohon yang menopang urat spiritual. Ekspresi mereka berubah lagi. Ternyata ada darah tergeletak di atas pembuluh darah spiritual. Ketika mereka melihat lagi, ada genangan darah yang terbentuk di atas pembuluh darah spiritual. Mayat mengambang di dalamnya, dan monster sedang tidur di dalamnya. Dari waktu ke waktu, ia akan memakan mayatnya. Kuali itu bagus. Pembuluh darah spiritual itu bahkan lebih baik. Su Fang dan baby snoring tiba-tiba saling berpandangan. Mata mereka menunjukkan pandangan yang sama. Ketamakan. Baby snoring berkata, kuali itu adalah harta karun dao bermutu tinggi. Ini bukan harta karun untuk memurnikan pil atau peralatan pemurnian. Mungkin kuali harta karun yang digunakan untuk pembersihan sum-sum. Namun, ia membutuhkan darah segar atau benda lain untuk mengaktifkan kekuatannya. He he, kamu mau kualinya, dan aku mau urat spiritualnya. Bagaimana dengan itu? Baiklah, bisakah kita menangkap monster itu hidup-hidup? Cobalah untuk menangkapnya hidup-hidup. Aku membutuhkan big goblin. Su Fang tidak hanya menginginkan kuali itu, dia juga ingin menangkap seekor goblin besar. Itu tidak terlalu kuat. Mungkin di gua alam abadi. Tidak akan mudah untuk menangkapnya hidup-hidup. Jika kita menangkapnya hidup-hidup, bagaimana jika dia meronta dan meminta bantuan dari rekannya? Baiklah, ayo kita bunuh. Aku ingin kualinya. Keserakahan mereka dipicu oleh harta karun itu. Mereka memikirkan hal yang sama dan sampai pada kesimpulan yang sama. Tidak peduli monster macam apa itu, mereka akan memikirkannya setelah mendapatkan harta karun itu. Mereka datang ke alam astral rawa sunyi untuk mendapatkan harta karun itu. Itu adalah kesempatan yang bagus, terutama yang bersifat spiritual. Ini adalah harta karun tertinggi di dunia luar. Itu jauh lebih berharga daripada harta dao bermutu tinggi. Ada banyak harta karun dao, mulai dari yang bermutu rendah hingga yang bermutu tinggi. Harta dao kelas menengah adalah harta bagi makhluk abadi biasa. Cave Immortals biasanya menggunakan harta dao kelas menengah. Pembuluh darah spiritual tumbuh di bawah tanah. Tanpa keberuntungan dan kekuatan, mustahil mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus ini? Mereka berusaha sedekat mungkin dengan nada spiritual. Ketika mereka sampai di balik pohon besar, mereka bisa melihat monster itu. Mereka tidak waspada sama sekali. Pada saat ini, Baby Snoring mengeluarkan harta dao bermutu tinggi dan mengaktifkan Meteor Kill Sword. Setelah serangkaian segel pedang, pedang terbang itu terbang dari tangannya seolah-olah memiliki mata. Ia mengitari pohon besar dan menusuk ke arah monster itu. Puff. Keduanya menoleh dan pedang terbang itu menusuk monster itu. Itu mengenai kepala monster itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkam monster itu seperti serigala lapar. Ketika mereka tiba di atas pembuluh darah spiritual, Baby Snoring mengeluarkan jaring pedang dan mulai membungkus pembuluh darah spiritual tersebut. Sufang melintas ke sisi kuali dan melihat banyak mayat kultifator. Itu adalah pemandangan yang kejam, tapi dia masih mengaktifkan suan guang untuk membungkus kuali. Cek. Tanpa diduga, monster yang kepalanya tertusuk pedang terbang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan jeritan yang membuat hati bergetar. Seolah-olah itu akan terkoyak. Sufang buru-buru mengaktifkan pedang terbang lainnya. Puff. Kali ini, pedang terbangnya menembus kepala monster itu, meninggalkan lubang besar. Saat itulah kuali itu tersedot ke dalam suan guang. Monster yang sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa membunuhnya dengan harta dao bermutu tinggi. Sufang merasakan beban berat di hatinya. Teriakan tadi mungkin untuk memberitahu Big Goblin lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pembulu darah spiritual tiba-tiba berkelebat dan berputar saat tersedot ke telapak tangan kanan Baby Snoring melalui jaring pedang. Baby Snoring memandangi sarang pohon di depannya. Sepertinya ada harta karun di sana, tapi Sufang mengambilnya. Saudara Bao, jangan mencari harta karun. Lari. Itu benar. He he. Pembulu darah spiritual sudah cukup untuk diberikan kepada kakak perempuanku sebagai hadiah. Kamu bisa menukarnya dengan harta dao bermutu tinggi yang berkualitas baik. Kebanyakan harta dao adalah sampah. Haha. Bayi mendengkur sangat penurut. Dia dan Sufang segera lari menyelamatkan diri. Setelah tiga nafas, dia hampir ingin bersujud di depan Sufang. Ternyata tiba-tiba terdengar suara keras di belakang mereka. Itu adalah suara pohon raksasa patah di tengah dan hutan berguncang. Terlebih lagi, gelombang aura iblis datang ke arah mereka seperti embusan angin. Bayi mendengkur semakin terasa tidak nyaman. Oh tidak, apakah monster kecil itu tidak mudah untuk dihadapi? Ini, aura iblis ini bisa dilepaskan sekaligus. Itu bukan goblin besar dengan kekuatan gua abadi. Sufang juga tahu bahwa mereka sedang dalam masalah kali ini. Aura big goblin seperti apa yang bisa digunakan oleh manusia? Ini jelas merupakan big goblin sungguhan yang telah mengembangkan kemampuan ilahi. Sufang dengan cepat berkata, Aku tidak peduli big goblin macam apa itu. Ayo lari lebih dalam dan cari tempat untuk bersembunyi. Kita akan pergi ke harta karun itu nanti. Beberapa nafas berlalu. Tiba-tiba, suara big goblin yang marah terdengar. Siapa itu? Siapa itu? Anakku. Oh tidak, cepatlah. Mereka benar-benar berada dalam kesulitan. Bayi mendengkur gemetar ketakutan. Dari suaranya, Sepertinya dia tahu kalau big goblin bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. 945 Mereka berdua melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Hutan lebat di belakang mereka dipenuhi aura setan. Jelas sekali betapa kuatnya big goblin. Bahkan Sufang, yang telah melihat big goblin, merasa ketakutan. Goblin besar seperti itu sama seperti monster tot yang dia dan para ahli lainnya lawan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, monster tot sudah sangat tak terkalahkan dan menakutkan. Jika big goblin benar-benar datang, dia tidak akan bisa menekannya bahkan jika dia menggunakan mixed divine stat. Kecepatan, kekuatan, dan kekuatan sucinya jauh melampaui Sufang. Sepanjang hutan, baby snoring membawa Sufang dengan pedangnya dan melarikan diri. Aura iblis di belakang mereka semakin kuat. Untungnya, mereka tidak ditemukan. Aura iblis menyebar ke segala arah, menyelimuti sebagian besar hutan. Aura iblis menelan awan dan kabut di belakang mereka. Baby snoring menyesal setiap kali melihatnya. Monster itu memiliki pembuluh darah roh dan kuali darah. Keduanya adalah harta karun langka. Tentu saja, goblin besarlah yang memiliki kekuatan besar di rawa ini. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Sufang tenang. Pembuluh darah roh adalah harta yang langka. Saya ingin kuali darah juga. Saudara Bao, bahkan jika Anda tidak melakukannya, saya akan melakukannya. Karena kita di sini untuk berlatih, masuk akal jika kita berada dalam bahaya. Untungnya, Big Goblin tidak seperti manusia. Ia memiliki indera yang luar biasa. Saya harap indera penciuman Big Goblin ini tidak begitu menakjubkan. Itu benar. Ada banyak pembuluh darah roh di konstelasi sembilan surga. Namun, sangat sedikit murid yang memilikinya. Semuanya ada di dojo. Jika kita masuk jauh ke dalam rawa, goblin besar tidak akan bisa menemukan kita. Selain itu, kita bukan satu-satunya pembudidaya di rawa. Makhluk abadi lainnya dapat membantu kita mengalihkan perhatian goblin besar. Haha, itu benar. Mereka berdua melanjutkan perjalanan melewati hutan. Segera, mereka sampai di rawa besar lainnya. Hutan rawa di depan kita adalah wilayah Big Goblin lainnya. Ayo kita ke sana untuk menghindari masalah. Kalau begitu, hehehe, kita akan pergi ke harta karun itu. Begitu mereka jauh dari aura iblis, Baby Snoring tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Setelah melintasi sungai rawa yang panjang, mereka melihat banyak Big Goblin menjelma menjadi manusia dan terbang ke seberang rawa. Mereka hampir menabrak Big Goblin. Untungnya, ada cukup banyak barisan pegunungan di rawa ini, atau beberapa bebatuan besar. Terlebih lagi, kabutnya bahkan lebih mengerikan dari hutan sebelumnya. Kebetulan dia menemukan pecahan batu besar dan bersembunyi di dalam gua. Hal pertama yang dilakukannya adalah menelan pil abadi. Setelah menunggu setengah hari, dan melihat tidak ada gerakan, Baby Snoop mulai mempelajari pembuluh darah roh. Tentu saja, Su Fang ingin melihat kuali darah. A, dan... Menggunakan pagoda enam jalan Suan Huang, mereka berdua melihat monster itu terbunuh oleh dua pedang terbang di kuali darah. Itu tampak seperti iblis kecil muda dengan sepasang sayap yang belum sepenuhnya berevolusi. Kulitnya berwarna merah darah dan wajahnya tampak seperti manusia, namun tidak jauh berbeda dengan manusia. Mata Baby Snoop terlihat galak. Mungkinkah iblis kecil ini adalah putra goblin besar? Pantas saja iblis seperti itu dapat berkultivasi dengan pembuluh darah roh dan memiliki harta magis tingkat tinggi untuk membersihkan tubuhnya. Iblis kecil itu menggunakan kuali darah untuk membersihkan tubuhnya. Su Fang ingin mengetahui rahasia kuali darah, tetapi dia terkejut karena Baby Snoop mengetahuinya. Itu adalah harta magis yang sangat istimewa di antara harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Itu disebut transformasi wadah. Saya hanya mendengar tentang Crucible Transformation, Peel Crucible, Medicine Crucible, dan Weapon Crucible. Transformasi Crucible juga tersedia di sekte saya, terutama di tempat budidaya rahasia. Biasanya, hanya murid jenius seperti kakak perempuan saya yang dapat memasuki transformasi Crucible untuk berkultivasi. Kemampuan terbesar dari transformasi Crucible adalah memungkinkan material apapun untuk masuk. Kuali dan memurnikannya menjadi energi. Bayi mendengkur menjelaskan secara detail. Melihat Su Fang tidak mengerti, dia menjadi semakin bersemangat. Misalnya, Anda adalah dewa virtual. Anda dapat memurnikan batu abadi tingkat rendah, banyak batu abadi tingkat rendah, dan batu berharga, bukan? Dengan kultivasi virtual immortalku, aku tidak bisa menyempurnakan material bermutu rendah. Yang terakhir menjawab dengan jujur. Faktanya, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia menjadi seorang imortal, dia bisa menggunakan ilusori fire cloud untuk memurnikan semua jenis batu, batu abadi, dan material. Meskipun semuanya adalah material bermutu rendah, dia dapat memperbaikinya dalam waktu singkat. Mungkin bahkan Su Fang pun tahu ini terlalu mengejutkan. Itu sebabnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Baby Snoring. Bagaimana mungkin seorang dewa virtual yang baru saja mulai mengolah tubuh abadinya memiliki kemampuan untuk memurnikan bahan bermutu rendah. Baby Snoring menunjuk ke arah kuali darah. Bahkan dewa roh pun tidak bisa memurnikan material bermutu rendah, apalagi dewa virtual. Hanya dewa abadi di dalam gua yang dapat menggunakan api sejati untuk memurnikan material bermutu rendah dan memurnikan artefak dao bermutu rendah. Oleh karena itu, beberapa ahli pandai besi memikirkan cara untuk memurnikan material bermutu rendah. Biarkan dewa virtual menyempurnakan material yang lebih kuat dari mereka. Su Fang tercerahkan. Saya mengerti sekarang. Saudara Bao, maksud Anda fungsi utama transformasi wadah adalah membantu dewa memurnikan bahan yang sulit disempurnakan. Eh, benar. Tidak hanya dapat memurnikan batu, batu abadi, mayat, buah abadi, pil, dan bahan lainnya, tetapi juga dapat memurnikan mayat, buah abadi, pil, dan bahan lainnya. Ada banyak susunan api abadi dan pembatasan dalam transformasi wadah. Setelah Anda mengaktifkan pembatasan ini, Anda dapat menyempurnakan bahan untuk diri Anda sendiri. Lihatlah iblis kecil ini. Untuk memakan mayat dewa dan memperkuat tubuh iblisnya, dia merendam dirinya dalam transformasi wadah. Karena transformasi wadah sangat berharga, Saudara Bao, kamu boleh menerimanya. Lagi pula aku hanya seorang dewa virtual. Saudara Bao, saya tidak punya apa-apa. Meskipun itu adalah transformasi crucible, saya akan mendapatkannya di masa depan. Selain itu, transformasi crucible ini diperoleh dengan kemampuan Anda sendiri. Simpan saja dan jangan dikeluarkan. Bahkan jika Anda berasal dari sekte yang sama, mereka akan membunuh Anda demi harta ini. Saya mendengar bahwa Anda membunuh putra paman Yunhai, Huang Fu Hua Ying, demi artefak dao bermutu tinggi yang bagus. Jika mereka mengetahui bahwa Anda memiliki transformasi crucible ini, mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Anda. Dia dibunuh oleh Huang Fu Saoyue. Berbicara tentang Huang Fu Hua Ying, mengapa saya merasa bahwa petinggi Huang Fu Yunhai dan Huang Fu Duan tampak harmonis di permukaan, tetapi mereka semua bertindak. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak. Namun, para paman ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan posisi kakekku sebagai penatua. Aku berharap kakak perempuan itu bisa menjadi penatua. Dengan begitu, hari-hariku akan lebih baik. Jagalah transformasi crucible ini dengan baik. Nilainya jauh lebih dari artefak dao bermutu tinggi. Saya kira di mata kakak perempuan, itu adalah harta karun. Berbicara sampai di sini, Baby Snoring menyentuh ujung hidungnya. Monster rusak macam apa yang sebenarnya menggunakan harta yang begitu berharga untuk mengolahnya. Huff, momong-mong-mong, kekuatan Huang Fu Hua Ying lumayan. Dia juga putra paman Yunhai, jadi dia punya dendam dengan paman Duan. Di masa depan, kamu, aku harus tetap berada di tempat latihanku setiap saat. Jangan keluar dengan santainya. Aku tahu. Setelah mengatakan itu, Su Fang mengangguk. Baby Snoring mulai menelan pil tersebut. Dia kemudian memberi Su Fang pil penguatan dan kondensasi roh. Su Fang tidak memilih untuk memakannya kali ini. Sebaliknya, dia memberikannya kepada Green Feather King. Kemudian, dia menelan pil esensi abadi untuk memulihkan ki sejatinya dengan cepat. Setelah berlari jauh-jauh, dia dan Baby Snoring mengonsumsi banyak truki. Untungnya, mereka berada di daerah rawa, sehingga mereka masih bisa menggunakan seni fase kecil sembilan bintang surgawi untuk menyerap sebagian ki sejati. Setelah memulihkan ki sejatinya dan mengaktifkan fragment dunia untuk secara diam-diam menyerap ki sejati dari dunia sekitarnya, Su Fang tidak sabar untuk tertarik oleh transformasi wadah. Hebat, transformasi krucibel ini datang pada waktu yang tepat. Dengan kultivasi saya, saya tidak dapat menyempurnakan banyak sumber daya dan material. Dengan transformasi krucibel ini, bukankah seperti menambahkan sayap pada harimau? Dia melepaskan yang imortal dan memasuki pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk memeriksa transformasi wadah dengan cermat. Transformasi wadah berwarna merah cerah, seolah-olah dicat. Kelihatannya sangat sederhana. Ada banyak pola dan cetakan tangan abadi di atasnya. Dia juga melihat empat kata, transformasi wadah debu kekosongan. Jelas sekali, ini adalah nama dari Krucibel Transformation. Su Fang merasa transformasi wadah memang berbeda dengan artefak dao lainnya. Untuk menggambarkannya sedikit lebih baik, rasanya seperti perut kenyang yang bisa mencerna apapun. Tampaknya transformasi wadah debu kekosongan ini bukanlah benda tanpa pemilik. Setelah melihat transformasi wadah, Su Fang tidak menyuntikkan ki sejatinya. Sebaliknya, dia merasakan formasi susunan di dalam dan memeriksa segelnya. Dia benar-benar ketahuan. Lebih baik selalu berhati-hati. Dia sekarang merasakan demoniki di segel yang telah menyatu dengan formasi susunan. Ini berarti transformasi wadah debu kekosongan telah menyatu dengan goblin besar. Namun, fusi big goblin hanya sepersepuluh dari fusi manusia. Itu hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatannya. Merasa pesona fusinya sangat kuat, Su Fang tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia benar-benar menyerang segel saat ini, jika aura transformasi wadah bocor, bukankah itu akan menarik perhatian pemilik transformasi wadah? Untuk saat ini, dia menyegel transformasi wadah debu kekosongan di dalam harta ajaib. Saat ini, perhatian Su Fang tertuju pada mayat kultifator. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa di mayat itu. Namun, kura-kura abadi, kaisar vermilion, dan goblin besar lainnya telah mencium bau darah dan muncul. Mereka mengubah darah dan kekuatan yang dibentuk oleh benda-benda spiritual menjadi selusin lampu darah, menunggu big goblin membuka mulutnya sehingga mereka bisa menyerapnya pada saat yang bersamaan. Sekitar sehari kemudian, hanya tersisa mayat monster kecil. Mayat monster kecil itu sangat kuat. Dibutuhkan dua pedang terbang bermutu tinggi untuk membunuhnya. Itu menunjukkan kalau tubuh monster kecil itu tidak sederhana. Tapi betapapun kuatnya dia, sekarang dia hanyalah mayat. Hasilnya, Su Fang menemukan cincin penyimpanan di tangan kanan monster kecil itu. Hebat, ini adalah keberuntungan yang tidak terduga. Monster kecil itu tidak hanya memiliki vena spiritual, transformasi wadah, dan cincin penyimpanan. Aku akan memberimu mayatnya. Mayat monster kecil itu segera dilemparkan ke dalam ruang harta karun ajaib selusin goblin besar. Dia memperkirakan para goblin besar akan mendapatkan makanan enak, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Semakin dia melihat crucible transformation, semakin dia menyukainya. Di masa depan, ketika dia meningkatkan kualitas pagoda 6 jalan Suanhuang, alkimia, budidaya, dan sebagainya, transformasi wadah debu kekosongan akan sangat membantu. Tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat memurnikan harta karun ini di rawa ini. Ledakan. Mereka beristirahat selama lebih dari setengah bulan. Tiba-tiba, terdengar ledakan dari arah kanan dekat. Keduanya berhenti berkultivasi dan diam-diam meninggalkan batu itu. Dari jauh, mereka melihat beberapa big goblin mengepum dua petani. Tidak peduli seberapa kuat kedua dewa itu, mereka tidak dapat menangani racun iblis yang dimuntahkan oleh goblin besar. Cepat atau lambat mereka akan ditangkap oleh big goblin. Keduanya begitu terkejut hingga ingin meninggalkan rawa ini dan masuk lebih dalam. Mereka menemukan beberapa dewa lagi yang dikejar oleh big goblin sampai ke ujung jalan, dan akhirnya ditindas oleh big goblin. Setelah beberapa pengamatan dan penyelidikan rahasia, Baby Snoring dan Su Fang juga mengetahui bahwa mereka telah membunuh putra big goblin. Ternyata itu adalah putra dari penguasa terkuat di kedua rawa tersebut. Kedua rawa tersebut didominasi oleh dua big goblin, dan mereka dikenal sebagai pasangan Flying Heavens. Ternyata pasangan big goblin masing-masing menempati satu rawa dan telah menjadi penguasa rawa tersebut selama puluhan ribu tahun. Mereka telah membunuh Tuhan sebelumnya dan menyatukan rawa ini. Tidak mengherankan jika keduanya membunuh iblis kecil itu, goblin besar di dua rawa menyerang para pembudidaya manusia di mana-mana. Karena rawa ini juga merupakan wilayah Flying Heavens big goblin, keduanya berjalan di atas es tipis. Setiap kali mereka melihat big goblin, mereka hanya bisa bersembunyi. Setelah setengah tahun bersembunyi dan maju, mereka akhirnya meninggalkan rawa ini. Mereka sampai di kedalaman rawa seratus sungai, yang masih di bawah kendali big goblin. Namun, pegunungan di kedalaman rawa lebih megah dan begelombang. Mereka membentang melintasi hutan besar. Ya, ya, menurut peta harta karun ini, ada ngarai rawa yang dikelilingi pegunungan di pegunungan di depan kita. Harta karun itu ada di kedalaman ngarai. Di hutan, Baby Snoring, yang berdiri di atas pedang terbangnya, membawa Su Fang ke pegunungan yang tertutup kabut bintang. Setelah kita menggali harta karun itu, kita akan kembali ke kota bumi surgawi. 946 Begitu mereka mengatakan akan menggali harta karun, mereka berdua segera melintasi hutan dan memasuki pegunungan. Masih sulit untuk bercocok tanam secara bebas di pegunungan. Jumlah big goblin tidak sebanyak yang ada di hutan. Tampaknya big goblin tidak suka tinggal di luar hutan. Bagaimanapun, itu bisa menyerap sejumlah energi spiritual di hutan. Mereka mengira tidak ada jejak manusia di kedalaman rawa. Namun, ketika mereka memasuki gunung, mereka merasakan aura para kultifator. Meski jumlahnya tidak banyak, namun masih ada beberapa. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka merasakan kis sejati yang jahat dan aura iblis. Tampaknya ada ratusan dewa yang mencari harta karun di pegunungan rawa. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka ada di sini untuk mencari harta karun itu. Beberapa hari kemudian, mereka melihat sebuah ngarai di kedalaman rawa. Ngarai itu sangat besar, dan mereka bisa melihat danau-danau yang terbentuk dari rawa. Ketika mereka sampai di tepi ngarai, mereka merasakan aura iblis sangat kuat. Tampaknya ada beberapa ahli iblis yang kuat di sini. Mereka perlahan mencari berdasarkan peta. Ketika mereka sampai di kedalaman ngarai, mereka melihat rawa yang dikelilingi hutan. Keduanya yakin harta karun itu ada di kedalaman rawa. Namun, mereka tidak menemukan harta karun apapun. Dan sebaliknya, mereka menemukan banyak tulang manusia dan beberapa mayat Big Goblin. Kemudian, aura iblis yang sangat kuat dilepaskan dari dalam. Ada juga aura Big Goblin yang sangat kejam. Jelas sekali, ada Big Goblin dan pembudidaya iblis di rawa. Harta karun ini tidak mudah untuk digali. Mari berhati-hati. Baby Snoring tahu betapa berbahayanya itu. Setelah mengalami bahaya beberapa kali, dia sepertinya telah berubah. Dia dengan hati-hati memimpin Su Fang ke depan. Mereka melewati hutan, masih ada lumpur di bawah kaki mereka, dan ada pula sungai yang sedingin es. Tiba-tiba, seekor ular besar berenang melewati tumbuhan air di depan mereka. Ular itu jauh lebih kuat dari Serpent Wing. Itu mungkin memiliki kekuatan gua abadi. Setelah menghindari ular tersebut, mereka tiba-tiba menemukan beberapa buah abadi di sebuah pohon besar. Su Fang segera mengumpulkannya. Mereka bisa memberikannya kepada Big Goblin. Kemudian, mereka melihat beberapa monster air muncul di rawa yang semakin dalam. Sampai. Keduanya akhirnya sampai di kedalaman rawa. Mereka mencari harta karun itu di setiap sudut rawa. Tiba-tiba, di rawa yang lembab, mereka melihat beberapa pecahan batu menyembul dari air. Ada lubang di tengah pecahan ini yang mengeluarkan aura iblis. Seolah-olah ada semacam ruang di dalam fragment itu. Baby Snoring melihatnya sebentar dan menemukan sesuatu yang lain. Di antara banyaknya pecahan batu, tiba-tiba ada pecahan batu mirip pilar yang mencuat dari anak lumpur. Dia menunjuk batu besar itu dan berkata, setelah bertahun-tahun, harta karun itu telah tenggelam ke dalam lumpur. Pasti ada di bawah batu itu, tapi ada sejumlah besar ki iblis. Aku tidak tahu apakah ahli dao iblis menemukannya. Bahwa ada harta karun di bawah. Su Fang, sebaliknya, tidak merasa ada harta karun yang tersembunyi di suatu tempat. Namun setelah mendengarkan analisa Baby Snoring, ia merasa hal tersebut masuk akal. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, ada harta karun yang tersembunyi di suatu tempat di atas tanah. Namun, setelah sedimentasi selama bertahun-tahun, ia tenggelam ke dalam rawa. Pintu masuk gua itu. Keduanya hanya menunggu. Mereka menunggu hari demi hari untuk melihat apakah itu adalah seorang penggarap setan atau monster lain di dalam. Penantian ini berlangsung selama setengah tahun, namun masih belum membuahkan hasil. Tiba-tiba, Su Fang mendapat ide. Dia melepaskan Raja Lintah ke dalam air. Saat bayi mendengkur melihat Raja Lintah, dia terkejut. Baru pada saat itulah dia percaya bahwa Su Fang benar-benar memiliki kemampuan untuk menaklukkan iblis. Raja Lintah mengikuti perintah Su Fang dan perlahan berenang di rawa. Ia berhasil mencapai sekitar gua aura iblis dan tertidur di sana untuk sementara waktu. Hanya ketika aura iblis tiba-tiba meningkat, Raja Lintah kembali ke Su Fang. Raja Lintah segera melaporkan, Tuan, ada beberapa pemakan di dalam gua. Mereka sangat kuat. Tampaknya mereka membangun sarang di gua yang ditinggalkan. Ada beberapa mayat goblin besar. Cepat, ayo kita makan semuanya. Pemakan. Jadi itu bukan iblis, tapi sarang para pelahap. Karena tidak ada pembudidaya iblis, ini adalah monster alami. Saudara Bao, bagaimana mungkin ada pelahap di sini? Bukankah mereka adalah sekumpulan penggarap setan? Iter adalah tunggangan. Itu adalah Iter biasa. Ada banyak Iter yang kuat di dunia ini, dan status mereka bahkan lebih tinggi daripada para penggarap iblis. Rawa Astral Desolate ini adalah gurun terbesar di kekosongan ekstra teritorial. Tidak aneh kalau ada Iter di sini. Mereka seharusnya adalah para penggarap iblis yang mati di sini. Setelah mereka mati, para pelahap tetap hidup. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus masuk dan melihatnya. Bayi mendengkur tiba-tiba berubah. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin hanya punya satu kata, melarikan diri. Tapi sekarang, dia tidak lagi penakut. Pemakan itu menakutkan dan beracun. Tapi mereka juga sejenis monster. Sejak zaman kuno, banyak orang menganggap mereka sebagai iblis. Mereka suka hidup di dunia iblis. Bukankah harta ajaib kelahiranmu mampu menaklukkan iblis? Apa yang perlu ditakutkan? Su Fang tersenyum pahit. Saudara Bao, maksudmu adalah kamu ingin aku menggunakan hartaku untuk menaklukkan iblis? Dengan tingkat kultifasiku saat ini dan kualitas hartaku, aku mungkin akan hancur berkeping-keping oleh ekor para pelahap. Para pelahap itu tidak terlalu kuat. Sekalipun aku tidak bisa membunuh mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Selama aku tidak diracuni, aku akan menggunakan hartaku untuk melukai mereka. Kalau begitu, kamu bisa gunakan hartamu untuk menaklukkan mereka. Apa pendapatmu tentang ideku? Meskipun aku lebih kuat darimu, apakah aku bisa menaklukkan para pelahap tergantung padamu? Tanpamu, aku tidak akan berani menyinggung para pelahap. Baiklah, karena bos sudah mengatakannya, apa yang perlu ditakutkan? Setelah keduanya berdiskusi, mereka cocok. Sufang bertugas menarik para pelahap dan memancing mereka keluar dari sarangnya. Hei hei, ide Tuan Mudabao telah membantuku. Para pelahap itu tidak sederhana. Jika aku bisa menaklukkan mereka, aku akan punya lebih banyak cara untuk menyerang. Dia sangat menantikannya. Baby Snoring mungkin berpikir untuk menggali harta karun. Dia melepaskan aliran kidarah dan melambaikannya di depan gua Chow Su. Mengaum gelombang-gelombang. Segera, ada beberapa gerakan. Aliran demoniki menyembur keluar. Seorang pemakan merangkak dengan cepat. Meski terlihat kikuk, namun kecepatannya cukup cepat. Meskipun tidak secepat kebanyakan Big Goblin, ia sebanding dengan beberapa iblis. Begitu muncul, pemakan itu menatap Sufang, yang melayang di depannya dengan pedang terbangnya. Pintu masuk gua bergetar lagi, dan tiba-tiba, tiga pemakan daging merangkak keluar satu demi satu. Masing-masing panjangnya lebih dari 15 meter, dan tampak sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak memiliki mata, mulut mereka terus-menerus menelan udara dengan cara yang tidak terkendali. Tampaknya para pemakan daging tidak seperti makhluk hidup lainnya, dan tidak takut pada pasir bintang. Aum, Aum gelombang. Total ada empat pemakan. Mereka meraung marah dan mulai mengeluarkan gas beracun dari mulut mereka. Siap-siap, baby snoring bersembunyi di belakang mereka dan hendak mengaktifkan hartanya. Sufang juga hendak mengambil tindakan. Siapa yang berani merebut para pelahap yang aku incar? Sedikit yang mereka ketahui. Dari sisi lain rawa, sesosok tubuh dengan cepat terbang. Sufang dan baby snoring terkejut karena masih ada seorang kultifator di tempat berbahaya ini. Mereka menoleh dan melihat bahwa itu adalah sosok dengan demoniki. Itu adalah penggarap setan. Mereka berada dalam kesulitan. Mengapa ada penggarap setan di sini? Baby snoring mengirimkan suaranya dari belakang gua. Pergi dulu. Penggarap iblis pasti sudah memperhatikan para pelahap ini sejak lama. Namun, bayangan iblis itu seperti asap hitam yang bergulung melintasi hutan. Seorang penggarap iblis parubaya berjubah hitam datang terbang dengan pedangnya. Aku sudah mengincar keempat pelahap ini sejak lama. Kalian mendekati kematian. Cepat pergi. Aku akan menahan orang ini. Dalam kegelapan, roh primordial baby snoring meledak. Aura ilahi menyebar. Pedang pembunuh bintang terbang, bunuh. Ha! Bayangan iblis berjarak kurang dari sepuluh kaki dari Sufang. Dengan kecepatan dan aura ilahi seperti itu, dia bisa membunuh Sufang di detik berikutnya. Dewa virtual tidak berdaya di hadapan penggarap iblis seperti itu. Dentang. Gelombang pedang ki muncul di depan bayangan iblis. Itu menciptakan pusaran pedang ki yang bertabrakan dengan demonik ki. Sejumlah besar starlight divine aura menyebabkan demonik ki berhenti 30 kaki dari Sufang. Pertahanan Sufang dihancurkan oleh sisa kekuatan ki iblis. Silver Moon Immortal Armor menunjukkan efek yang menakjubkan pada saat ini, menyebabkan sisa kekuatan ki iblis menghilang. Namun, banyak kulit di lengan dan wajahnya yang terkoyak, memperlihatkan daging dan darah yang mengejutkan. Jika bukan karena seni pedang mendengkur bayi yang berbenturan dengan ki iblis pada waktunya, Sufang akan mati di bawah aura penggarap iblis. Qi. Dia segera berbalik dan terbang ke hutan dengan pedangnya. Melihat ke belakang dari sudut matanya, dia melihat ahli iblis itu meninju dan menghancurkan seni pedang. Gerakannya cepat dan tegas, dan dia merasa bahwa seni pedang tertinggi dari Istana Bintang Sembilan Surga hanyalah tumpukan lumpur. Jadi, dia adalah seorang kultifator dari konstelasi Sembilan Surga. Huff, Dewa Gua dan Dewa Virtual, kamu pikir kamu ini siapa? Bayangan iblis melayang di udara dan menatap bayi mendengkur yang terpaksa keluar. Kemudian, dia melihat punggung Sufang dan berkata, boneka beracun, pergi. Kepulan asap hitam keluar dari telapak tangan penggarap iblis. Penggarap iblis mengendalikan lebih dari selusin boneka. Hanya satu dari mereka yang mengejar Sufang. Boneka lainnya masuk ke dalam kabut dan mengepung Baby Snoring. Huff, jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan dari konstelasi Sembilan Surga. Konstelasi Sembilan Surga adalah kekuatan yang sangat kuat, tetapi membunuh dua muridmu bukanlah apa-apa. Wuss, wuss, wuss gelombang. Gelombang pedangki lainnya meledak di sekitar Baby Snoring. Dia memegang pedang terbang di tangannya dan mengaktifkan aura ilahi artefak dao tingkat tinggi. Agar Dewa Gua memiliki artefak dao tingkat tinggi yang bagus, kamu harus menjadi murid dari konstelasi Sembilan Surga. He he, kamu pasti memiliki banyak harta karun. Jika kamu ingin mengambil hartaku, mari kita lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan. Baby Snoring mengendalikan pedangnya dan membentuk lingkaran besar pedangki. Kekhawatiran terlihat di wajahnya saat dia terus memandangi hutan tempat Sufang menghilang. Berhentilah mencari. Jika Kev Immortal seperti mu bahkan tidak bisa mendapatkan harta karun absolut, apalagi virtual immortal. He he, penggarap iblis tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah dia membuat segel tangan, dia mengepung bayi mendengkur dengan api racun iblis. Desir gelombang. Jauh di dalam hutan. Sufang, yang melarikan diri sendirian, menginjak pedang terbangnya dan melewati dahan. Dia melihat ke belakang dan melihat sekelompok besar cabang dibela oleh boneka berbaju hitam. Boneka itu sedang memegang pedang terbang, dan tidak ada emosi di matanya. Saat itu sangat dingin. Pada saat ini, Luo berkata kepadanya, kamu tidak akan bisa melarikan diri seperti ini. Boneka itu dibuat oleh Gua Abadi. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada milikmu. Saya pikir boneka itu akan menyusulmu dalam 10 waktu bernapas. Sufang menjadi tenang dan tidak panik. Dia hanya gugup. Ya, itu benar. Kalau begitu, aku akan menggunakan mata-mata pedang tanpa ampun untuk membunuh boneka ini. Boneka Gua Abadi bukanlah tandingan mata-mata pedang tanpa ampunku. Awan api ilusi. Dia memuntahkan api Abadi dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, 14 budak roh Abadi muncul di belakangnya. Mereka mengangguk ke arah Sufang dan tanpa mengatakan apapun lagi, mereka semua mundur dan membentuk lingkaran. Lalu, mereka bersembunyi di hutan. Suara mendesing. Sufang juga terbang ke udara. Kemudian, empat pedang terbang keluar dari kotak pedang. Mereka seperti empat ular pedang yang merayap di udara. Satu nafas. Dua nafas. Sufang bisa merasakan berlalunya setiap detik. Dia terus membuat segel tangan dan menyalurkan kisejati ke dalam kotak pedang. Keempat pedang terbang dan kotak pedang perlahan menghilang ke dalam kabut. Energi. Saya rasa saya akan menghabiskan banyak energi kali ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Mudabao dapat bertahan. Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Dia menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Dia harus menghadapi situasi mendesak di depannya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia berhak memikirkan hal lain. Dia mengangkat alisnya. Dari awan api, boneka penggarap iblis menerobos. Itu seperti seekor harimau ganas yang turun dari gunung. 947. Menguasai. Empat belas budak, yang mengendalikan empat belas pedang terbang dan bersembunyi di kedalaman hutan, mentransmisikan pikiran mereka ketika mereka melihat boneka iblis menyerang mereka. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan Swordspeed Sword Art. Sufang menyerap pikiran semua orang dan menyembunyikan empat pedang terbang yang dia kendalikan dalam bayang-bayang. Pada saat ini, di depan boneka iblis yang telah menghancurkan awan api, dia hanyalah seekor domba yang menunggu untuk dipotong-potong. 10 sang. 70 sang. 50 sang. Aura iblis yang menakjubkan dari boneka iblis itu sekali lagi menyerang aura pertahanan Sufang. Auranya dengan cepat hancur, dan dia tidak mampu menahannya dengan kekuatannya. Dia hanya bisa menggunakan Silver Moon Immortal Armor untuk bertahan, namun meski begitu, tubuhnya mulai gemetar akibat benturan tersebut. 30 sang. Kulitnya mulai terbakar akibat pengaruh aura iblis, berubah menjadi debu. Mereka yang bersembunyi di sekitar terkejut saat melihat ketahanan Sufang. Formasi pedang tanpa emosi. Dengan tangannya yang terbakar aura iblis dan matanya melotot marah, Sufang dah bertepuk tangan dan mengaktifkan mata-mata pedang tanpa emosi dalam kondisi terkuatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 18 sinar pedang tiba-tiba keluar dari kehampaan dan menyerang boneka iblis itu, membentuk formasi pedang terbang melingkar. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, 18 sinar pedang menargetkan boneka iblis itu dan menyerang bersama. Hutan luas di sekitarnya berguncang dan bergolak. Ledakan. Sinar pedang itu menyilaukan, dan kemegahan pedang itu meledak. Boneka iblis itu seperti manusia yang menyala-nyala, meledak berkeping-keping. 18 sinar pedang menyebar dan kembali ke pinggiran, melayang dengan ganas. Ada pun pusatnya. Boneka iblis itu berubah menjadi pecahan aura iblis yang terbakar. Bahkan pedang terbangnya pun rusak, meninggalkan api iblis yang menyala-nyala. Sufang menatap kosong kepemandangan dihadapannya. Dalam sekejap mata, boneka iblis abadi gua telah mati di bawah mata-mata pedang tanpa emosi. Sangat, sangat kuat. Yang tersisa hanyalah gumaman di dalam hatinya. Luo Zai berkata dari dalam hati, pedang mata-mata adalah salah satu harta karun ofensif terkuat di dunia besar ini. Ini hanyalah mata-mata pedang tingkat rendah. Saya rasa ada beberapa mata-mata pedang yang sangat kuat yang telah diturunkan, terutama mereka yang faksi penanam pedang. Menurutku mereka semua memiliki mata-mata pedang yang sangat kuat. Begitu mata-mata pedang itu diaktifkan, akan ada gelombang pedang terbang di kehampaan, menghancurkan apapun. Hei hei, aku tidak punya harapan apapun pada mata-mata pedang yang kuat itu. Mampu menggunakan mata-mata pedang tak berperasaan ini sudah cukup bagus. Itu menghabiskan terlalu banyak truki. Hal terpenting bagimu sekarang adalah menerobos. Menerobos lagi dan memikirkan cara untuk segera menjadi spirit immortal atau cave immortal. Di dunia besar, cave immortals hanyalah semut. Aku tidak bisa lari begitu saja seperti ini. Di bawah api iblis, mata-mata pedang tak berperasaan menyedot delapan belas pedang terbang dan mengubahnya menjadi kotak sepanjang satu kaki, yang kemudian mengebor ke telapak tangan Sufang. Keempat belas budak itu juga menghilang begitu saja. Sufang terjebak dalam dilema. Di belakangnya ada Baby Snoring yang dijebak oleh Demon Master. Hidupnya akan dalam bahaya jika dia melawan Master Iblis. Jika dia pergi sendiri sekarang, dia mungkin tidak bisa mendapatkan kepercayaan Baby Snoring di masa depan. Itulah salah satu alasannya. Meskipun Baby Snoring telah memanfaatkannya selama ini, dia tidak pernah memperlakukannya seperti pelayan. Jika dia menutup telinga dan pergi, dia mungkin akan merasa bersalah seumur hidupnya. Sementara dia ragu-ragu, lalu perlahan menganalisis, kamu harus mempertimbangkannya dengan lebih teliti. Kamu harus memiliki pijakan di konstelasi sembilan surga. Aku pikir lebih baik bagimu untuk mengambil risiko dan berurusan dengan Master Iblis. Terlebih lagi, itu Tuan Muda memiliki harta pertahanan yang lumayan, jadi dia tidak akan terbunuh semudah itu. Siapa tahu, selalu ada jalan keluar. Jika Anda membantunya pada saat ini, dia akan benar-benar memperlakukan Anda sebagai orang yang dekat dengannya. Anda saya akan dapat mengambil keuntungan dari hubungan ini di masa depan. Ya, karena Puncak Huangfu adalah salah satu dari sembilan dojo besar, saya bisa langsung memperkuat diri saya dari Puncak Huangfu. Saya akan memanfaatkan hubungan ini dengan baik untuk memudahkan saya berkultivasi di Istana Huangfu. Membelanjakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan terbang kembali ke arah asalnya. Dia sebenarnya tidak takut mati. Jika itu orang lain, mereka tidak akan segila itu hingga kembali ke kematian mereka. Mengaktifkan mata-mata pedang tak berperasaan menghabiskan banyak energiku. Lebih baik aktifkan Blood Ghost through Demon dan gunakan racun iblis untuk menghadapi Demon Master terlebih dahulu. Setelah melewati banyak pohon, Sufang perlahan-lahan membuat rencana. Lalu, Raja Lintah tiba-tiba muncul. Sufang menyelam ke dalam mulut besar Raja Lintah. Raja Lintah kemudian melompat ke dalam rawa dan mendekati kedalaman rawa. Melalui mata Raja Lintah, Sufang melihat gelombang api iblis di depannya. Setelah beberapa saat, dia sampai di tepi api iblis yang menyala-nyala. Dia melihat ahli iblis mengaktifkan api iblis dalam jumlah besar dan boneka di sekitarnya terus-menerus menembakkan api racun iblis untuk membakar lonceng besar. Belnya diaktifkan secara alami oleh Baby Snoring. Dia bersembunyi di dalamnya. Jelas sekali bahwa dengan harta karun seperti itu, ahli iblis tidak dapat menanganinya untuk saat ini. Melihat lebih dalam, keempat monster itu menjaga pintu masuk gua dan tidak ikut serta dalam penyerangan. Keempat monster itu mungkin hanya memiliki kekuatan gua abadi. Mereka tidak menakutkan seperti iblis rakus raksasa yang dia lihat di sarang ular bersayap. Iblis rakus raksasa itu tidak diketahui betapa menakutkannya itu. Bahkan ular bersayap yang tak terhitung jumlahnya pun menakutkan. Ahli iblis itu adalah seorang pria parubaya. Kultifasinya tidak terlalu kuat, dia hanya sedikit lebih kuat dari Baby Snoring. Hal yang paling penting adalah kekuatan jalur iblis menekan kekuatan jalan lurus. Di gurun ini, ia memiliki keunggulan geografis. Pakar itu tiba-tiba tersenyum. Nak, menyerahlah. Meskipun hartamu sangat kuat, jika ini terus berlanjut, kamu akan diracuni oleh racun iblis. Cepat atau lambat, kamu akan mati. Jika kamu keluar sekarang, aku masih bisa menyelamatkanmu. Aku tidak akan membunuh Anda. Diracuni oleh racun iblis. Su Fang sangat khawatir. Tidak semua kultifator kesulitan menetralkan racun iblis. Meski ada penawarnya, mereka hanya bisa menekan sebagian racunnya. Sebagian besar racun perlahan-lahan akan menyerang jantung dan limpa. Kamu tidak akan keluar bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kamu menipuku untuk keluar, dan kamu berbaik hati membiarkan aku pergi. Jika kamu memiliki kemampuan, maka hancurkan milikku harta dharma. Kamu hanya sedikit lebih kuat dariku, dan di dunia yang hebat ini, kamu tidak sekuat itu. Jika bukan karena racun iblis, aku tidak akan takut padamu. Kamu tidak dapat menyerap energi spiritual sesuai keinginanmu di sini, dan jika kamu terus menguras tenaga seperti ini, kamu tidak akan bisa hidup sampai aku terbunuh oleh racun iblis. Tuan muda bayi mendengkur bertingkah seperti Tuan muda di saat seperti ini. Namun, itu tetap efektif. Su Fang dalam tubuh Raja Lintah sedang memikirkan cara untuk membantu bayi mendengkur melarikan diri. Melihat situasi saat ini, ahli iblis tidak dapat melakukan apapun terhadap bayi mendengkur untuk saat ini. Namun, Baby Snoring juga tidak bisa lepas. Jika ini terus berlanjut, Baby Snoring pasti akan dirugikan. Jika aku bisa membuat ahli ini lengah dan melukainya dengan parah, atau membuatnya tidak bisa mengendalikan bonekanya, Baby Snoring akan bisa lepas dari bel. Setidaknya, dia bisa kabur. Setelah satu jam, Su Fang akhirnya mengaktifkan token itu. Tiba-tiba, tawa terkejut Baby Snoring terdengar. Sudah ku bilang, kakakku tidak akan bisa melarikan diri. Haha, tapi aku harus memikirkan cara untuk menghadapi iblis ini. Su Fang dengan cemas berkata, Bos, saya akan memikirkan cara menggunakan Anda untuk menekan binatang iblis itu. Sebuah Sin Alpha Jun, Di, Yu Chuo Zheng, Chang Su Xie, Guang-Guang, hancurkan aliansi penggemar Jiebu, Yu 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 Yu, Siang Sa, Ying Yu, Perlahan yyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Kamu bisa menggunakan binatang iblis itu. Menyodok alfa yyyyyyy. Harta karun kelahiranku memiliki kemampuan untuk menekan binatang iblis. Saudara Bao, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku masih bisa melukainya. Jika aku bisa melukainya, aku bisa menggunakan pedang terbangku untuk membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku akan melepaskan racun Blood Demon True Demon. Aku akan membiarkan racun itu menyerangnya terlebih dahulu, lalu menggunakan binatang iblis. Poke alfa kedi, meijing, elegan dan cemerlang. Baiklah baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah membunuhnya, kita kemudian bisa memasuki gudang harta karun dan menggali harta karun. Sekarang Sufang dan Baby Snor telah mengalami dan terbiasa satu sama lain, mereka tidak lagi takut akan bahaya seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka justru berani mengambil risiko. Gui-gui. Sufang segera membiarkan Raja Lintah mendekat. Dengan bantuan gelombang limbah, mereka secara bertahap sampai di bawah iblis. Dipisahkan oleh lapisan limbah, dia mengaktifkan Blood Demon True Demon dan melepaskan ki iblis dari Golden Core Origin miliknya. Gelombang ki iblis perlahan muncul dari gelombang limbah dan naik ke udara. Untungnya, itu adalah ki setan. Iblis itu melepaskan api iblis untuk menyerang dan hanya bisa merasakan aura lain. Namun, ki iblis tidak akan waspada. Ketika ki iblis bergabung dengan lingkungan iblis dan diserap olehnya untuk menambah kekuatannya, beberapa ki darah khusus juga bergabung dengan ki iblis dan melonjak ke atas. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan harta karun kelahirannya, pagoda 6 Jalan Suanhuang, menyebabkan lebih dari 10 binatang iblis muncul di dalamnya. Bersenandung. Bagaimana apanya? Tidak, Sang, pemimpin pengecut polonium. Kemudian, dia mengeluarkan pedang terbang dari mata-mata pedang tanpa ampun dan menusukkannya ke mulut Raja Lintah. Perlahan-lahan dikelilingi oleh ki iblis dan melayang di selokan. Lebih dari 30 goblin besar dengan kekuatan roh abadi atau gua abadi menuangkan kekuatan mereka ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, yang setara dengan menyatu dengan tubuh Sufang. Ziz-ziz. Saat Sufang sedang mengumpulkan kekuatan. Ki darah iblis ada di sekitar ahlinya. Setelah dia mengeluarkan ki sejati dalam jumlah besar, ia mulai menyerap ki spiritual alami di udara sekitarnya. Secara alami, ki darah iblis diserap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan korosif muncul di sekitar tubuhnya, menyebabkan ahli jalur iblis terganggu. Desir. Pada saat inilah pedang terbang melonjak dari bawah. Seperti lumpur, ia keluar dari air berlumpur, meninggalkan bekas pedang. Pakar jalur iblis, yang tingginya hanya 50 kaki, melayang di udara. Dia merasakan kekuatan aneh di tubuhnya dan tiba-tiba merasakan ancaman turun. Saat dia menundukkan kepalanya, dia segera melepaskan pertahanan yang mengejutkan. Bang! Pedang terbang tanpa ampun tingkat tinggi juga mengenai pertahanan ki iblis yang baru saja terkondensasi. Sebagian besar hancur dalam sekejap, dan pedang terbang itu hampir menembus ahli jalur iblis. Namun, pakar tersebut bereaksi tepat pada waktunya. Dia melompat ke udara, terhuyung, dan dengan gesit menghindari pedang terbang itu. Namun, kekuatan pedangnya juga membuatnya terbang. Bagaimanapun, itu adalah artefak dao tingkat tinggi untuk serangan diam-diam. Selain itu, setiap pedang terbang dari mata-mata pedang tanpa ampun sangat luar biasa dan berasal dari harta karun kuno. Pedang ki itu sendiri sangat tajam. Ledakan. Api iblis yang menyala di sampingnya tiba-tiba runtuh. Boneka-boneka di sekitarnya dikirim terbang. Ternyata aura bel itu tiba-tiba meledak. Baby Snoring meraih bel dari dalam dan mengendalikan pedang terbangnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap setan hitam saat dia dengan marah terbang menuju Sufang. Dia sebenarnya tidak berusaha melarikan diri. Baby Snoring tiba di samping Sufang dan menepuk Sufang. Kemudian, dia mengaktifkan harta sihir lonceng, Suan Guang, untuk melindungi sekelilingnya. Pedang terbang di tangannya terbang keluar, dan lapisan pedang ki tiba-tiba meledak. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang ahli jalur iblis. Sekarang giliran kami untuk berurusan denganmu. Desir-desir-desir. Seni pedang dari konstelasi sembilan surga menunjukkan kekuatan ofensif yang mengerikan. Cincin pedang ki seperti cincin cahaya yang dilepaskan oleh matahari terbit. Dengan momentum seperti ini, mereka langsung menyerang ahli jalur iblis. Kalian semua mendekati kematian. Ahli jalur iblis tidak mampu menahan amarahnya. Boom-boom-boom. Dia meraih sepetak api iblis dan bertabrakan dengan keras dengan cincin pedang ki di udara. Suatu saat ia ganas, pada saat berikutnya ia mengelak. Racun darah. Sufang memadatkan racun darah lainnya. Bersamaan dengan ki iblis dan ki pedang, ia tiba-tiba mengepung ahli jalur iblis dari segala arah. Ah! Api beracun menyala dari ki iblis ahli jalur iblis. Dia berteriak kaget karena terkejut, racun itu tidak mungkin. Ini adalah racun iblis. Kamu, bagaimana kamu bisa mengendalikan racun iblis? 948. Hah? Jadi bagaimana kalau itu racun iblis? Karena aku tidak takut dengan racun iblismu, kenapa kamu masih begitu bangga pada dirimu sendiri? Baby Snoring tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar teriakan dan ekspresi terkejut dari kultifator iblis itu. Dia buru-buru mengaktifkan pedang terbang bermutu tinggi di tangannya dan menciptakan lapisan aura pedang lainnya. Beberapa lapisan aura pedang meledak terus-menerus, menghancurkan aura iblis. Bisakah kita membunuhnya dengan racun iblis? Bayi mendengkur diam-diam bertanya pada Sufang. Dia terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka Sufang bisa menggunakan racun iblis untuk menghadapi ahli sekuat itu. Sufang terus mengendalikan racun iblis, tetapi penggarap iblis itu sekarang berjaga-jaga. Keterampilan orang ini sangat dalam. Alasan utamanya adalah rana iblis sejati hantu darahku terlalu rendah. Meskipun racun iblisnya sangat kuat, aku tidak bisa menggunakannya lebih banyak. Oleh karena itu, aku hanya bisa meracuninya. Tidak mungkin untuk membunuh dia dengan racunnya. Huff, karena kita tidak bisa membunuhnya dengan racun iblis, kita sekarang setara dengannya. Kita tidak perlu takut padanya. Kita masih harus berhati-hati. Para penggarap iblis itu kuat. Bayangan pedang petir. Jangan katakan itu. Sufang benar. Pembudidaya iblis itu diracuni dan jauh dari lawan baby snoring. Namun, dia tiba-tiba mengeluarkan senjata iblis. Senjata iblis adalah harta karun yang dibuat khusus untuk para penggarap iblis. Pertama, semburan aura iblis membakar di sekitar penggarap iblis untuk menghadapi aura pedang. Kemudian, dari telapak tangannya, sambaran petir yang mengejutkan menyambar. Itu adalah sejenis petir hitam. Melihat hal tersebut, baby snoring kaget. Oh tidak, orang ini sebenarnya memiliki senjata iblis. Sepertinya dia berasal dari seorang penggarap iblis sejati. Biasanya, para penggarap iblis akan menggunakan harta yang benar. Hanya murid dari seorang penggarap iblis sejati yang akan memiliki senjata iblis. Meskipun ada banyak iblis senjata, hanya penggarap iblis sejati yang memilikinya. Itu juga mewakili status mereka. Aku tidak menyangka gua abadi sepertimu begitu berpengetahuan. Pembudidaya iblis juga terkejut. Sepertinya kamu bukan murid biasa di konstelasi sembilan surga. Meskipun aku bukan seorang penggarap iblis, aku secara tidak sengaja memperoleh senjata iblis ini dari seorang penggarap iblis, pedang petir bayangan. Master jalur iblis memperlihatkan senyuman sinis seolah-olah dia telah mengambil pedang iblis yang mengeluarkan asap hitam dari tangannya. Artefak iblis ini tampak mirip dengan pedang berharga biasa. Namun, itu terbakar dengan api iblis dan membawa bau busuk. Ada juga aura kegelapan yang mengejutkan. Itu benar-benar berbeda dari harta ajaib dao yang benar membunuh. Kemudian, dia melayang ke udara, kakinya memancarkan energi iblis yang sangat besar. Pakar jalur iblis memanfaatkan momentum tersebut dan menebas lingkaran cahaya pedang. Cici. Hanya dengan satu serangan pedang, Xiao Chen mengirimkan cahaya pedang demonik ki yang terbuat dari petir hitam. Saat mendarat di lingkaran cahaya, ia membuat lubang di lingkaran cahaya. Memanfaatkan momentum tersebut, dia membuat lubang di lingkaran cahaya pedang ki lainnya. Pakar iblis dao menggunakan iblis dao, secara tak terduga membunuh jalannya maju selangkah demi selangkah. Uhuk-uhuk. Bayi mendengkur basah oleh keringat dingin. Dia memelototi guru dan kemudian memandang Su Fang, yang sedang berjuang dan tidak mampu menyerang. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan ramuannya. Penguatan roh dan konsentrat vitalitas eliksir. Pakar iblis dao bangga. Ramuan yang bagus sekali. Aku pernah mendengar tentang ramuan ini sebelumnya. Kudengar itu adalah ramuan yang diciptakan sendiri dari konstelasi sembilan surga. Kamu tidak sederhana. Jika aku membunuhmu, ramuan itu akan menjadi milikku. Kamu tahu banyak tentang konstelasi sembilan surga. Benar, benar. Di alam astral Huang Z, ada banyak murid dari pelatihan konstelasi sembilan surga. Ada yang datang berkelompok, dan ada yang datang satu per satu. Ada yang mati tragis di tanganku, dan ada yang mati karena kecelakaan. Saya bertemu mereka. Selain itu, alam astral Huang Z tidak terlalu jauh dari konstelasi sembilan surga. Saya juga banyak mendengar tentang legenda istana bintang. Huff, huff. Baby snoring sangat marah sehingga dia mengaktifkan kekuatan abadinya lagi. Pedang abadi di tangannya terus-menerus melepaskan teknik pedang, serta lapisan segel pedang. Dia kemudian mengirimkan transmisi suara ke Sufang. Iblis ini sangat kuat. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku, dan dia memiliki artefak iblis. Jika kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mengapa kita tidak melarikan diri? Melarikan diri. Sufang masih memamerkan kekuatannya sekarang, dan berpikir bahwa dia akan mampu menentukan pemenang antara dia dan iblis itu. Sufang meliriknya, tapi tidak setuju. Iblis itu telah diracuni. Meskipun kita bisa mengendalikannya, kulitnya masih terkorosi oleh racun iblis itu. Bos, selama kita bertahan, dia pasti akan menyerah. Jika kita tidak bisa, maka harta karun di dalam harta karun itu. Tanah akan menjadi miliknya. Kita tidak akan bekerja dengan sia-sia, dan kita bahkan akan menderita kerugian sebesar itu. Tetapi aura iblis orang ini semakin melimpah. Baby Snoring menyekak ringatnya dan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Sufang, seorang dewa virtual, tidak akan takut pada iblis, sementara dia, seorang dewa gua, sudah berpikir untuk mundur. Aku yakin dengan racun iblisku. Terlebih lagi, jika kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita bisa menggunakan aura kita untuk membodohinya. Di sisi lain, dia juga bisa mengeluarkan artefak iblisnya untuk membodohi kita. Baiklah, ayo kita keluar hari ini. Dalam tarik-menarik antara hidup dan mati ini, perbedaan antara Baby Snoring dan Sufang sangat jelas terlihat. Salah satunya adalah tuan muda, yang belum pernah mengalami budidaya hidup dan mati. Namun, orang lainnya adalah orang yang naik dari domain bawah, yang keluar dari tumpukan mayat. Meskipun dia adalah seekor semut di dunia besar, keberaniannya sangat menantang. Siapa? Siapa? Kultifator iblis itu memegang pedang iblis petirnya seolah-olah dia sedang menembus semua rintangan. Dia memotong lapisan aura pedang yang digunakan Baby Huang Fu. Itu sangat mengesankan. Baby Snoring adalah cucu dari tetua puncak Huang Fu, Baby Huang Fu. Apa maksudnya ini? Tuan muda punya banyak pil. Baby Huang Fu bukan lagi Baby Snoring di masa lalu. Dia tidak memiliki temperamen playboy seperti Tuan muda, dia juga tidak sombong atau penakut. Dia telah melupakan segalanya. Dia mengeluarkan pil penguatan roh dan kondensasi inti dan membaginya dengan Sufang. Kemudian, dia menggunakan lebih banyak susunan pedang dan menekannya ke depan selapis demi selapis. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Saat ini, di langit tidak jauh dari rawa yang diselimuti aura destruktif. Dua pria berbaju hitam sedang melayang di langit. Tidak perlu. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku sudah berubah. Orang-orang berbaju hitam sepertinya bisa menggunakan kekuatan suci mereka untuk melihat menembus kabut bintang dan melihat pertempuran di rawa. Kuku gelombang. Kuku gelombang. Kebuntuan berlangsung lebih dari dua jam. Tidak ada pihak yang lebih unggul. Baby Huangfu meminum pil, dan dia tampak persis seperti Sufang, siap bertarung sampai mati. Di sisi lain, kultifator iblis yang telah menelan pil abadi dan racun darah di tubuhnya semakin parah. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Setelah Sufang mendengarnya, dia menyadari bahwa keempat iblis gorp di belakangnya sedang bergerak. Ternyata penggarap iblis itu sedang berkomunikasi dengan iblis gorp. Dia mungkin meminta bantuan mereka. Ketika Baby Huangfu mendengar ini, dia tidak mengatakan apapun. Dia meraih udara dan mengeluarkan artefak pertahanan terkuatnya, Bel. Di saat yang sama, keempat iblis gorp juga meninggalkan gua. Mereka berbaring di atas batu dan berdiri tegak. Mereka membuka mulut dan meludahkan racun iblis ke keduanya. Kultifator iblis itu mencibir, Aku sudah memberi makan keempat iblis gorp ini selama ribuan tahun. Aku membunuh ratusan kultifator sebelum mereka mulai menerimaku. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua merusak rencanaku. Bayi Huangfu tidak yakin. Ku dengar hanya para penggarap iblis sejati yang memenuhi syarat untuk memiliki iblis gorp. Sepertinya kau hanyalah iblis lepas. Kau hanya bisa menangkap iblis gorp di hutan belantara untuk diolah. Tapi aku punya artefak. Iblis gorp ini tidak sekuat itu. Titik. Bagaimana mereka bisa menangani kita? Mulutmu keras sekali. Kedua belah pihak memulai putaran tarik-menarik lagi. Namun, keempat iblis gorp menyerang mereka dari belakang, menyemburkan racun iblis. Keduanya juga memiliki artefak pertahanan, Bel. Mereka melepaskan aura pertahanan untuk memblokir racun iblis. Benar saja, setelah kebuntuan, keempat iblis gorp tidak dapat membantu penggarap iblis itu menghadapi baby Huangfu dan Sufang. Di sisi lain, kultifator iblis telah menghabiskan banyak energinya. Sebagian besar kulitnya telah membusuk. Huff. Ingat. Tentu saja baby Huangfu dan Sufang juga tidak tahan. Terutama bayi Huangfu. Pada saat ini, tubuh dan pikirannya hampir runtuh. Tiba-tiba, kultifator iblislah yang menyerah lebih dulu. Dia tiba-tiba mundur dan meraih aura iblis dalam jumlah besar. Dia menatap mereka berdua dengan enggan dan berbalik untuk memasuki kedalaman dunia kabut. Mereka benar-benar datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Biasanya, orang seperti ini adalah eksistensi yang paling menakutkan. Mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan segalanya. Mereka pasti akan menggunakan metode guntur dan guntur untuk mendapatkan segalanya. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka akan menyerah setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Baby Huangfu tiba-tiba menatap kosong ke depan, meninggalkan awan aura iblis. Apakah kamu pergi atau tidak? Tuan muda ini akan mengupas kulitmu dan membunuhmu dengan tamparan. Bayi Huangfu tidak puas. Tentu saja dia tidak yakin setelah mengalami kerugian sebesar itu. Sufang berbalik dan berkata dengan sangat serius, Saudara Bao, tekan para iblis gorp ini. Kita bisa memasuki kedalaman gua untuk mendapatkan harta karun itu. Jika tidak, iblis itu akan pergi mencari bala bantuan dan kembali. Kamu dan aku akan mendapat masalah. Huangfu bawa-bawa berbalik dan membuka segel satu demi satu. Dia sangat lelah hingga hampir pingsan. Namun, di depan Sufang, dia menegakkan punggungnya. Baiklah, belku yang berharga, berangkat. Suara mendesing. Saat itu, keempat iblis gorp mengeluarkan lebih banyak racun iblis, yang disebarkan oleh bel. Saat ini, belnya seperti awan. Tiba-tiba ia berguling di atas gorp demons, dan sejumlah besar kekuatan suci harta dharma turun. Sufang juga mengaktifkan harta dharma yang mengikat hidupnya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tepuk, tepuk, tepuk. Keempat iblis gorp terperangkap oleh kekuatan suci lonceng dalam sekejap mata. Mereka tidak secepat harta dharma. Setelah terjebak, mereka memuntahkan racun iblis atau membuka mulut untuk menyerang bel. Bagaimana iblis rakus biasa seperti mereka bisa melampaui artefak dao yang luar biasa. Serangan apapun tidak akan efektif. Loncengnya tetap tidak bergerak. Menekan. Melihat para iblis gorp masih meronta dan menyerang, Baby Huang Fu menjadi marah. Dia membalikkan tangannya dan menekan. Lonceng itu tiba-tiba berbunyi ke arah 4 iblis gorp. Setelah getaran seperti guntur, keempat iblis gorp memuntahkan darah. Beberapa pedangki juga meledak dari bel, menyebabkan iblis gorp menjerit kesakitan. Ternyata bel tersebut mempunyai kemampuan seperti itu. Memanfaatkan kesempatan ini, ketika keempat iblis gorp terluka dan tidak bisa lagi menyerang, dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Kemudian, gelombang kekuatan suci dari jiwa esensinya menyerang keempat iblis gorp. Baby Huang Fu melihat Su Fang langsung melepaskan jiwa esensinya untuk menekan keempat iblis gorp dengan budidaya esensi imortal miliknya. Dia sangat terkejut hingga dia menarik nafas dingin. Wow, jiwa esensimu sangat kuat. Ia telah mencapai tingkat roh abadi. Jiwa esensi iblis gorp tidak sekuat itu. Kamu bisa menekan mereka. Sebelumnya, di alam bawah, saya terutama mengolah yang abadi dan tubuh fisik. Namun, ini bukan apa-apa di dunia besar. Saya hanya seorang esensi imortal. Terima kasih, bos, karena telah memberi saya empat gorp demons ini. Setelah setengah jam, keempat iblis gorp akhirnya menjadi patuh di bawah serangan harta Dharma dan jiwa esensi. Mereka tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Satu demi satu, mereka disedot ke dalam pagoda 6 Jalan Suan Huang oleh Su Fang. Hanya dengan memasuki pagoda 6 Jalan Suan Huang, semua budak, dewa iblis, dan goblin besar ketakutan setengah mati. Hanya selusin desolates, terburu-buru huan iridium, lapisan tahan lemak. Iblis gorp memiliki kekuatan seperti gua abadi. Yang terpenting, mereka beracun dan memiliki aura iblis yang mengejutkan. Siapa yang berani memprovokasi monster seperti itu? Ketajaman gigi mereka tidak kalah dengan artefak dao kelas menengah. Goblin besar mana yang bisa mencicipinya? Gui-gui, baiklah, aku akan membiarkanmu menyerap racun darah iblis gorp dan memberikannya kepadamu untuk diolah. Selama kamu bahagia, selama kamu bahagia. Pada saat itu, Blood Ghost True Demon di dalam tubuhnya benar-benar sedang mengaum. Su Fang tahu apa yang diinginkannya dan segera membimbingnya ke pagoda 6 Jalan Suan Huang. Ternyata gorp demons telah menarik Blood Ghost True Demon. Mereka semua monster, tapi Blood Ghost True Demon bahkan lebih luar biasa. Ia menginginkan 4 Gorp Demons untuk budidaya. 949 Su Fang tidak tega berpisah dengan mereka. Keempat iblis rakus itu sangat kuat. Jika dia menggunakannya dengan baik, mereka bisa menghadapi spirit immortals. Selama mereka bukan dewa gua, dia bisa menghadapinya. Bahkan dewa gua yang normal pun bisa bertahan. Tetapi jika dia memberikannya kepada baby snoring untuk diolah, segalanya akan berbeda. Bagaimana jika keberadaan mengerikan seperti itu memakan iblis rakus satu per satu? Iblis rakus bisa memakan apa saja? Begitu pula iblis sejati Bluturite. Terlalu banyak berpikir tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena Bluturite True Demon begitu motot, Su Fang membiarkannya berkultivasi sendiri. Apa yang akan terjadi di masa depan tergantung pada takdir. Ayo pergi, ayo gali harta karun, haha. Saat ini, baby Huangfu menyingsingkan lengan bajunya. Setelah pertarungan hidup dan mati, bahkan jika dia tidak memiliki energi, dia segera menjadi energi ketika memikirkan tentang harta karun. Su Fang membiarkan iblis sejati Bluturite memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang dan mulai mengendalikan 4 iblis rakus. Melihat pintu masuk gua, dia segera terbang bersama baby Huangfu. Ketika mereka mendarat, mereka melihat bagian dalam gua itu dalam dan gelap. Lebih dari 100 kaki di dalamnya, mereka dapat melihat banyak sisa-sisa manusia. Baunya sangat menyengat. Ada juga gua tidak alami yang sepertinya menjadi tempat latihan. Mereka tidak tahu apakah ahli iblis itu telah masuk, tapi dari kelihatannya, dia masih menjenakkan iblis rakus. Dia seharusnya tidak masuk. Suara mendesing. Mengaktifkan Silver Moon Immortal Armor, dia mengikuti di belakang baby Huangfu. Keduanya dengan cepat mencapai kedalaman gua. Itu memang gua tempat latihan. Namun gua ini berbentuk horizontal dan agak miring. Mungkin ia tenggelam ke dalam lumpur dan kehilangan keseimbangan. Terlalu banyak mayat, dan sulit dihitung. Ada juga beberapa limbah. Baby Huangfu buru-buru mengaktifkan cincin penyimpanannya, menyerap kotoran, mayat, dan tulang ke dalamnya. Dia ingin mencari harta karun di gua ini. Setelah sekitar satu jam, bagian dalam gua menjadi kosong. Sebuah gua besar muncul di depan mereka. Di sudut, mereka menemukan beberapa harta karun, tapi tidak ada yang lain. Anehnya, ini bukanlah tempat harta karun. Mungkinkah harta karun itu diambil terlebih dahulu? Baby Huangfu sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Namun, Su Fang tidak berpikir demikian. Jika ini adalah tempat harta karun, maka itu hanya lelucon. Di tengah rawa terdapat sebuah gua yang bersemayam. Bisakah itu dianggap sebagai harta karun? Jika itu masalahnya, setiap kultifator akan dapat menemukannya. Apapun harta karun yang ada, pasti sudah lama hilang. Kultifator yang meninggalkan peta harta karun juga telah mengambil harta karun itu pada saat itu. Mengapa dia mengatakan bahwa ini adalah harta karun? Setelah memikirkannya sejenak, Su Fang merasa kemungkinan besar ada dimensi lain di dalam gua. Pasti ada harta karun di suatu tempat. Di masa lalu, para penggarap telah menemukan sesuatu, dan dengan demikian meninggalkan harta karun. Kemungkinan besar, ada alasan lain yang menghalangi mereka untuk mengambil harta itu. Ada pun alasannya, itu tidak penting. Yang penting adalah harus ada harta karun di sini. Keduanya tidak mau menyerah. Mereka berpencar dan mencari di setiap sudut dan celah. Su Fang juga menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan datang ke tengah. Dia melihat beberapa patung dan bangku batu, dan dia juga menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Ketika dia secara bertahap melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mencari beberapa saat, dia masih tidak dapat menemukan harta karun apapun. Dia hanya merasa sepertinya ada sisa aura harta karun di gua ini, tapi itu sangat lemah. Tepat ketika dia begitu bingung dan kecewa, Lao tiba-tiba berbicara, memang ada ruang di sini yang berisi harta karun. Kamu tidak merasakannya karena gua tempat tinggal ini adalah bidang dao seluler yang rusak. Ini adalah gua bergerak. Su Fang selalu mempercayai kata-kata Lao. Tapi dia tidak menyangka berada di gua bergerak saat ini. Alasan kenapa kamu tidak merasakan ruang dari harta ajaib itu adalah karena ada sisa-sisa aura harta ajaib di mana-mana. Bukankah menurutmu itu aneh? Itu karena ini adalah gua bergerak yang bobrok. Diperkirakan begitu sebelum jatuh ke rawa, gua bergerak ini memiliki batasan, dan kemudian disembunyikan di bebatuan ini. Para pembudidaya tersebut tidak dapat membuka batasan dan hanya dapat menggambar peta. Namun segera setelah itu, ia jatuh ke dalam rawa ini, batasan berangsur-angsur hancur, dan gua bergerak berangsur-angsur menghilang. Lao menjelaskan dengan hati-hati dan menunjukkan lokasinya kepada Su Fang. Ternyata di dinding batu itu sepertinya tidak ada apa-apa, namun terlihat ukiran yang sangat halus. Berdasarkan bimbingan Lao, dia memanggil bayi Huang Fu dan menyuntikkan kekuatan abadinya ke dinding batu. Retak-retak. Dinding selebar 10 kaki mulai bergetar, dan beberapa tanda abadi mulai muncul. Tandanya tidak lagi menyilaukan. Tampaknya saat gua bergerak dihancurkan, formasi abadi misterius ini juga menghilang. Itu tersembunyi dengan sangat baik. Bayi Huang Fu menunggu sebentar. Melihat dinding batu itu masih menunjukkan formasi abadi, dia mengambil langkah ke depan dan menamparnya. Gemuruh. Hanya dengan satu telapak tangan, dinding batu itu hancur. Sebuah ruang rahasia yang relatif besar tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Bayi Huang Fu dengan bangga berteriak, jangan terlalu lembut, kamu yang terbaik dalam menggali harta karun. Keduanya buru-buru melepaskan api sejati mereka dan berjalan masuk. Di ruang rahasia, segera ada cahaya. Satu demi satu, kotak harta karun muncul di depan mereka berdua. Ada sekitar 100 kotak harta karun. Mereka tidak sabar untuk melihatnya. Di setiap kotak harta karun, terdapat berbagai macam benda spiritual, serta batu mentah khusus, biji, dan harta karun lainnya. Tidak banyak pil abadi, tapi ada beberapa pil esensi abadi kelas atas. Tidak ada artefak dao yang tiada taranya, tetapi ada beberapa artefak dao tingkat tinggi. Semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Ada lebih dari 20 artefak dao tingkat tinggi, dan beberapa artefak dao tingkat menengah. Beberapa pil abadi yang luar biasa segera dikumpulkan oleh Baby Huang Fu dan dibagi dengan Su Fang. Dia juga memberikan setengah artefak dao kepada Su Fang. Bahkan jika Su Fang tidak menginginkannya, dia bersikeras untuk memasukkannya ke tangannya. Pil dan artefak dao ini cukup untuk membuat Big Goblin lebih kuat. Ada juga beberapa batu primal, batu abadi, dan benda spiritual yang tersebar merata. Ini seharusnya bukan gua tempat tinggal gua abadi, tetapi gua abadi yang dekat dengan tingkat Huang Fu. Itu adalah gua bergerak yang ditinggalkan oleh gua abadi. Tempat tinggal gua bergerak juga merupakan harta karun yang bisa digunakan di gurun ini. Sayangnya, sudah hancur. Ada juga beberapa manual rahasia, tapi sayangnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan seni kecil sembilan bintang surgawi. Namun, mereka tetap diambil oleh Su Fang. Keduanya segera meninggalkan gua. Ketika mereka terbang keluar gua, pikiran pertama mereka adalah meninggalkan rawa seratus sungai. Mereka tidak punya waktu untuk memeriksa harta karun itu dengan cermat, dan mereka juga tidak beristirahat. Mereka menyeret tubuh mereka yang lelah dan terbang keluar dari kedalaman rawa. Mereka khawatir para ahli iblis akan membalas dendam, dan mereka juga khawatir Feitian dan istrinya akan menemukan mereka. Keduanya tidak berani gegabuh. Setelah hampir tiga bulan, mereka akhirnya terbang keluar dari rawa seratus sungai. Selain itu, mereka hampir berada di pusat alam bintang rawa sunyi. Setelah menemukan ngarai, keduanya menciptakan penghalang dan bersembunyi di dalam. Aku sangat lelah. Aku belum pernah selelah ini. Jangan ganggu aku. Aku ingin tidur. Setelah memasang penghalang, mereka menyembunyikan pedang terbang mereka di dekatnya. Baby Snoop menelan lusinan pil esensi abadi dan pil penguatan roh dan kondensasi esensi sekaligus. Kemudian, ia menguap dan tertidur. Dia benar-benar tidur, bukan duduk bersilah. Hanya saja dia sedang tidur di atas sejumlah besar batu abadi. Hah gelombang, hah gelombang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, pria ini mulai mendengkur. Sekarang, Su Fang tahu bagaimana bayi mendengkur muncul. Tapi itu bukanlah poin utamanya. Su Fang melihat seorang kultifator dengan latar belakang yang kuat. Dia sebenarnya mampu meningkatkan kultifasinya dan memulihkan energinya hanya dengan tidur. Karena dia tidur di atas sejumlah besar batu abadi dan menelan banyak pil abadi, itu berarti pil abadi tersebut dicerna saat dia sedang tidur. Tubuhnya menyerap energi abadi dari batu abadi, perlahan-lahan membawa energi ke tubuhnya. Selain itu, dia juga memiliki harta karun yang tiada taraf seperti bel di tubuhnya. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, apakah mereka mampu melakukannya? Akankah mereka memiliki sumber daya yang melimpah? Mampu berkultifasi sambil tidur sangatlah ampuh. Su Fang tidak punya waktu untuk tidur. Sekalipun dia punya sumber daya sekarang, dia harus memanfaatkan waktu. Tidak semua orang bisa dibandingkan dengan baby Huang Fu. Dia segera menelan pil esensi abadi. Dia saat ini sedang meminum pil abadi tingkat rendah. Dia tidak bisa sepenuhnya mencerna pil abadi kelas menengah. Setelah menelan pilnya, dia mengaktifkan fragment dunia dan mulai menyerap energi dunia yang lemah dalam aura alam. Dia juga harus memurnikan pasir bintang. Ketika dia mencapai kondisi kultifasi normal, tubuh lelah dan roh primordial Su Fang mulai pulih seiring dengan kekuatan sihir yang melonjak dan kisejati. Pada saat ini, dia mulai dengan hati-hati melihat lusinan harta karun. Tentu saja, yang dia pedulikan adalah Void Das Cauldron yang dia peroleh dari membunuh Big Goblin. Dia selalu ingin menyatu dengannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Dia mengeluarkan lusinan harta karun. Harta karun ajaib semuanya adalah artefak dao bermutu tinggi. Pil abadi dan benda spiritual semuanya adalah harta karun bermutu tinggi dan di atas. Salah satu dari mereka dapat ditukar dengan artefak dao bermutu tinggi dengan kualitas baik. Tapi Su Fang tidak mau menukarnya dengan artefak dao. Pil tingkat ini sangat berharga. A yang immortal memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang dan mengumpulkan sebagian dari Big Goblin. Kecuali Kura-Kura Abadi, Kaisar Vermilion, Raja Bulu Hijau, dan Bailing, para goblin besar lainnya semuanya diberi artefak dao bermutu tinggi dengan kualitas luar biasa. Dia juga meninggalkan artefak dao bermutu tinggi untuk Blut to Ride Through Demon. Dia sangat murah hati. Dengan begitu banyak artefak dao bermutu tinggi, cukup baginya untuk membayar harga tinggi untuk membeli koneksi di konstelasi 9 Surga dan membuka pintu untuk menjadi ahli yang kuat. Tapi dia tidak membutuhkan itu. Oh, ada apa? Setelah membagikan artefak dao ke Big Goblin, Sufang membantu Big Goblin menyempurnakan artefak dao. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang sangat jahat dan berdarah di benaknya. Itu datang dari tempat terdekat. Dia menoleh dan melihat 4 Gorp Demons. Para iblis Gorp masih terbaring diam, namun iblis sejati Blut to Ride tidak terlihat dimanapun. Sufang segera merasakan aura iblis sejati Blut to Ride di tubuh iblis Gorp paling atas. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, iblis rakus membuka mulutnya dan dengan kejam menggigit kepala iblis rakus di sampingnya. Engah! Engah! Tepat di depan mata Sufang, iblis Gorp menelan seluruh rekannya. Sebelum Sufang sempat bereaksi, iblis Ogre ini benar-benar berani membuka mulutnya lagi setelah mencernanya sejenak dan dengan kejam menelan iblis Ogre lainnya ke dalam perutnya. Kemudian, Gorp Demon ketiga menjadi santapan di piring. Hanya satu Gorp Demon dengan aura Blut to Ride Through Demon yang tersisa. Kemudian, Sufangda mengukur Gorp Demon. Semakin kuat aura Gorp Demon, semakin kuat aura itu berasal dari Blut to Ride Through Demon. Itu juga termasuki iblis dan gas beracun khusus yang dihembuskannya. Membelanjakan. Tubuh Gorp Demon mulai bergetar. Ia membuka mulutnya dengan susah payah dan dua cakar yang sangat tajam menjulur dari mulutnya. Lalu muncullah lengannya. Lalu datanglah Blut to Ride Through Demon yang berdarah. Sepertinya dia baru saja lahir dari placenta golem batu. Saat kepalanya muncul, Sufang ketakutan saat melihat dadanya. Dadanya sebenarnya adalah mulut Gorp Demon. Meski tidak seseram Gorp Demon, namun tetap saja menakutkan. Lalu, dia perlahan meninggalkan tubuh Gorp Demon. Daging dan darah Gorp Demon sepertinya telah disedot oleh Blut to Ride Through Demon. Perlahan-lahan menyusut hingga hanya kulitnya yang tersisa. Saat dia berdiri, iblis Gorp telah menghembuskan nafas terakhirnya. Adapun iblis sejati Blut to Ride. Apakah itu masih Blut to Ride Through Demon? Meski tubuhnya hampir sama dengan sebelumnya, ia jauh lebih ramping, dan tubuh bagian atasnya sangat berotot. Mulut Gorp Demon di dadanya sangat menakutkan. Sufang tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia sangat terkejut. Transformasi seperti ini bagus. Kamu mungkin memiliki kemampuan Gorp Demon. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Blut to Ride, tapi Gorp Demon. Gorp Demon. 950. Goal itu mungkin baru saja melahap iblis rakus dan belum memulihkan vitalitasnya. Setelah berdiri beberapa saat, ia sudah terengah-engah karena kelelahan. Sufang segera mengeluarkan beberapa benda spiritual dan pil abadi untuk dimakannya. Mayat ular bersayap yang tersisa juga diberikan kepada hantu itu untuk dimakan. Blut to Ride Through Demon dulunya berwujud manusia, tapi jika terus seperti ini, dia mungkin akan menjadi monster di masa depan. Racun darahnya kini ditambah dengan racun iblis rakus. Setelah peleburan, racunnya tidak terbayangkan. Terlebih lagi, ketika ia melahap sesuatu, jika ia makan terlalu lambat, ia akan memasukkan mayat ular bersayap ke dalam mulutnya. Ia memakannya dengan suara berderak yang membuat kulit kepala Sufang tergelitik. Mulut milik iblis rakus sepertinya tidak terbiasa dengan hal itu. Singkatnya, masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan tubuh barunya. Setelah sekian lama, Sufang dan Sufang mendiskusikan transformasi hantu itu sambil berkultivasi. Luoyu menganalisis dan perlahan berkata, hantu darah ini awalnya dimurnikan oleh kultivator manusia menggunakan metode jahat. Ia menyatu dengan banyak kekuatan. Kemudian, ia menyatu dengan Anda. Darah Anda mengandung kekuatan kesempurnaan agung. Ini adalah poin kuncinya. A. Tubuh kesempurnaan agung akan mengalami banyak perubahan. Misalnya, tubuh kesempurnaan agung Anda menyatu dengan tubuh sejati terate hitam. Ada juga transformasi darah mimpi buruk. Dengan cara ini, kekuatan kesempurnaan agung Anda bahkan lebih mengejutkan. Hal yang sama juga berlaku untuk tubuh kesempurnaan agung Anda. Blood will write through demon. Dia menyatu dengan darahmu, dan kemudian, kamu menyatu dengan kekuatan yang berbeda. Sekarang setelah dia bertemu dengan Glutonous Demon, dia menyatu dengan kekuatan khusus dari tubuh Glutonous Demon untuk mendapatkan tubuh baru ini. Semua ini karena menuju tubuh kesempurnaan agung. Luwo, seperti yang kamu katakan, kekuatan kesempurnaan agung memang luar biasa. Tapi menurutku tidak terlalu luar biasa, kecuali kekuatan pemulihan tubuh. Kalau begitu kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Pikirkan tentang tubuh sejati terate hitam, tubuh sejati transformasi darah, dan lengan kiri kayu penjinak naga. Semuanya dibangun di atas fondasi tubuh kesempurnaan agung. Sebabnya mereka sangat luar biasa hari ini. Dan akan lebih mengejutkan lagi di masa depan. Jika kamu tidak memiliki tubuh kesempurnaan agung, bahkan jika kamu menyatu dengan tubuh sejati terate hitam dan lengan kiri kayu penjinak naga, kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak akan sekuat dirimu sekarang. He he, sepertinya aku punya kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki orang biasa. Setelah mengobrol dengan Luwo Yi, kegelisahan dan ancaman dari tanah terpencil tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Lau memuji lagi, tetapi juga dengan nada memberi semangat, jika kamu terus seperti ini, kemampuan kesempurnaan yang luar biasa akan menjadi lebih menakjubkan. Di masa depan, kamu akan memiliki kemampuan fisik lainnya hingga tubuhmu melampaui manusia dan mencapai ketinggian dari binatang mitologis. Binatang suci bukanlah makhluk legendaris. Dunia ini terlalu besar. Kamu hanya berdiri di tepinya. Begitu kamu menjadi ahli di level Raja Abadi Putih atau Surga Bangga Changhen, kamu akan bisa melihat dunia lebih dalam lagi. Tentu saja tentu saja ada binatang ilahi. Binatang ilahi itu dikenal sebagai makhluk terkuat. Pada titik ini, Lau terlihat sedikit lelah dan perlahan menjadi tenang di dalam kandang. Beberapa tahun telah berlalu, dan Su Fang telah berkultivasi tanpa henti. Energinya perlahan pulih. Di dunia gurun ini, budidayanya kurang dari sepersepuluh dari dunia luar. Uhuk-uhuk. Baby Huang Fu tiba-tiba bersin dan terbangun dengan tersentak. Mulutnya berteriak bahwa dia akan membunuh mereka. Ternyata flek hitam dan bercak darah kembali muncul di kulitnya. Itu adalah racun iblis yang mempengaruhi tubuhnya, dan mempengaruhi kesembuhannya. Su Fang menggunakan kemampuan makan hantunya. Saat Baby Huang Fu duduk dan mulai berkultivasi, mereka bekerja sama. Dia memaksa racun iblis keluar dari tubuhnya sebanyak mungkin, sementara Su Fang menggunakan kemampuannya untuk menyerap racun iblis ke telapak tangannya. Sekitar lima tahun kemudian, keduanya akhirnya pulih. Dengan menggunakan peta, mereka menemukan diri mereka berada di antara rawa seratus sungai dan ngarai transformasi Phoenix. Phoenix Transformation Canyon berada di dekat pusat Desolate Marsh Star Realm. Itu bahkan lebih besar dari rawa seratus sungai dan lebih berbahaya. Pada saat yang sama, dikabarkan bahwa banyak harta magis kuno akan muncul di sini. Setelah berdiskusi sebentar, keduanya merasa tidak bisa kembali ke rawa seratus sungai. Mereka hanya bisa pergi dari tepi Phoenix Transformation Canyon ke batas luar. Jika mereka tidak mau mengambil risiko, mereka hanya bisa pergi dari tepi Phoenix Transformation Canyon ke rawa seratus sungai dan menghemat separuh waktu. Selanjutnya, keduanya ingin pergi ke Phoenix Transformation Canyon untuk melihatnya. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan harta magis kuno. Memikirkan betapa kuatnya mata-mata pedang tanpa hati, itu adalah harta magis kuno. Harta karun magis kuno bernilai lebih dari sepuluh alat dao bermutu tinggi. Kemudian mereka mengambil keputusan. Karena mereka harus melalui Phoenix Transformation Canyon, mereka akan pergi ke sana untuk melihatnya. Jika mereka mempunyai kesempatan untuk menemukan harta karun, mereka akan tinggal di sana. Jika tidak, mereka akan meninggalkan alam bintang rawa sunyi dari sana. Setelah terbang keluar dari pegunungan, ada banyak kabut di depan mereka. Kabut seolah membelah pegunungan menjadi beberapa bagian. Rasanya tempat ini adalah bagian dari dunia. Dari waktu ke waktu, mereka harus memasuki wilayah suatu fragment. Jika mereka ingin pergi ke Phoenix Transformation Canyon, Su Fang secara alami harus memahami zona bahayanya. Dia telah mengumpulkan banyak informasi sebelumnya, dan setelah berbicara dengan Baby Huang Fu, dia secara bertahap memperoleh pemahaman umum. Phoenix Transformation Canyon sangat luas. Ada gas yang sangat aneh di dalamnya. Tidak hanya memiliki kekuatan alam yang menakutkan, tetapi juga tidak hilang sepanjang tahun. Memasuki Phoenix Transformation Canyon seperti memasuki dunia lain. Banyak petani tersesat di dalam. Yang beruntung bisa segera menemukan jalan keluarnya, tapi yang beruntung bisa terjebak selama ratusan atau ribuan tahun. Tentu saja banyak juga yang tewas di zona bahaya. Legenda yang paling menarik perhatian Su Fang adalah asal-usul nama Phoenix Transformation Canyon. Dikatakan bahwa jutaan tahun yang lalu, Phoenix Transformation Canyon tidak memiliki nama. Itu hanyalah zona berbahaya. Namun suatu hari, banyak pembudidaya yang sedang mencari harta karun tiba-tiba melihat seekor burung dewa yang menyala-nyala terbang ke langit. Sejak saat itu, narai tersebut disebut Phoenix Transformation Canyon. Itu diturunkan dari mulut ke mulut. Bahkan saat ini, nama ini ada di semua peta. Tidak diketahui apakah ada burung dewa yang terbang di langit. Namun jika memang ada burung dewa, maka alam bintang rawa sunyi seharusnya sudah ada sejak lama. Setelah melewati sejumlah besar pegunungan, mereka menemukan hutan luas yang familiar. Alam bintang rawa sunyi terlalu besar. Ada lebih dari 10 zona berbahaya seperti rawa seratus sungai dan ngarai transformasi Phoenix, belum lagi zona bahaya besar dan kecil lainnya. Banyak kultifator yang masuk dan keluar dari alam bintang rawa sunyi sepanjang tahun. Bahkan para ahli dari konstelasi 9 surga tidak akan mampu menjelajahi seluruh alam bintang rawa sunyi dalam hidup mereka. Banyak peta tidak mencatat seluruh realm desolate Mars Star dengan jelas. Masih banyak tempat misterius. Setahun kemudian, keduanya memasuki hutan lain dan untuk sementara memilih lembah untuk beristirahat. Sufang masih ingin menerobos alam bintang rawa sunyi, tetapi roh langit dan bumi mengandung banyak pasir bintang dan berbagai jenis kekuatan suci. Akan sulit baginya untuk menerobos tanpa pertemuan besar yang tidak disengaja. Kekuatan Baby Huang Fu jelas meningkat pesat dibandingkan saat dia pertama kali datang. Orang ini terlalu pandai makan. Dia menelan semua pil bagus dari waktu ke waktu. Bagaimana kekuatannya tidak meningkat? Menurut Baby Huang Fu, dia akan menerobos alam abadi gua dan melangkah ke alam baru. Setelah beristirahat selama beberapa hari, keduanya meninggalkan lembah. Mereka memperkirakan bahwa mereka akan bisa masuk ke Phoenix Transformation Canyon sebentar lagi. Namun, ada daratan es dan salju di depan mereka. Koordinat daratan salju ini ada di peta, tapi disebut negeri salju tanpa nama. Tampaknya banyak hutan yang membeku. Ketika mereka memasuki daratan salju, itu tidak seperti reruntuhan negeri salju ilusi. Di hutan beku, masih banyak ruang yang tidak benar-benar beku. Bagian luarnya tertutup udara dingin dan kabut bintang. Mereka hanya bisa berjalan di dalam hutan beku. Yang mengejutkan keduanya adalah hanya ada sedikit pasir bintang di hutan beku. Lebih mudah bagi mereka untuk menyerap spirit ki alami dibandingkan dengan zona bahaya lainnya. Namun, ada banyak dewa iblis di hutan beku. Saat mereka memasuki kedalaman hutan, ada demoniki yang mengepul mengambang di udara, terus-menerus menekan truki keduanya. Terlebih lagi, ketika mereka memasuki kedalaman hutan, mereka menemukan seekor goblin besar sedang beristirahat setiap beberapa ratus meter. Mungkin ada puluhan ribu big goblin yang berhibernasi di hutan ini. Kini, keduanya harus mengambil setiap langkah seolah-olah sedang menginjak es tipis. Mereka menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati menembus es dan salju serta lautan pepohonan. Melihat big goblin, mereka menemukan bahwa beberapa dari mereka jelas lebih kuat daripada alam abadi gua. Tidak ada satupun kultifator di sini. Bahkan tidak ada satupun ahli yang berani memasuki hutan ini. Ketika mereka melewati big goblin yang tertutup sayap dan es dan salju kurang dari sepuluh zang, Su Fang tiba-tiba menghentikan baby huangfu. Tunggu. Ada apa? Apakah ada bahaya? Karena terkejut, baby huangfu melihat sekeliling. Namun, dia tidak bisa melihat apapun. Kami dalam masalah. Dia tidak bisa melihat apapun di depannya. Namun, Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran besarnya dan melihat bahwa semua ki iblis di hutan sekitarnya sedang tersedot. Itu bergerak dengan lembut. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dengan inderanya seseorang dapat melihat jejak energi di udara. Untuk dapat membuat lintasan seperti itu berarti ada seorang ahli di dekatnya. Sang ahli berkultivasi sambil bernapas atau berkultivasi sambil tidur seperti halnya baby huangfu. Bayi huangfu sangat cemas. Dia menanyakan alasannya, tetapi Su Fang juga tidak bisa merasakan di mana monster itu berada. Namun, mereka tidak bisa terus seperti ini. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan ke depan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, maka mereka bisa saja melarikan diri. Huff, tuan muda ini punya ambisi besar. Ayo pergi. Baby huangfu menepuk dadanya seolah dia tidak peduli sama sekali. Suara mendesing. Tidak peduli seberapa ringan gerakan mereka dan betapa halusnya nafas mereka, akan selalu ada gesekan di antara nafas mereka, menyebabkan beberapa gerakan halus. Namun, gerakan-gerakan ini hanya dapat dideteksi oleh para ahli dengan indera mereka, atau oleh para kultivator seperti Su Fang yang memiliki indera khusus dan fragment dunia. Entah bagaimana, seluruh hutan ini berada dalam jangkauan pernapasan Big Goblin. Sayangnya, mereka tidak dapat merasakan di mana Big Goblin berada. Desir, desir gelombang. Tiba-tiba, pendengaran dan penglihatan Su Fang dapat melihat bahwa nafas di kedalaman angkasa melonjak. Sesuatu telah salah. Su Fang dengan cepat menepuk bahu Baby huangfu. Dia segera sadar kembali dan terbang keluar dari hutan khusus ini dengan suara mendesing. Di belakang telinga mereka, seolah-olah seseorang berbicara dari belakang kepala mereka, dua manusia, beraninya kalian masuk tanpa izin ke wilayah kami. Raja ini sedang bersiap pergi ke Lembah Phoenix untuk menangkap manusia penggarap. Waktu. Bagi Baby huangfu dan Su Fang, suara ini seolah-olah goblin besar berada tepat di belakang telinga mereka. Mereka sangat ketakutan hingga kulit mereka membeku, dan mereka merasa seperti akan jatuh ke dalam jurang maut. Mereka dengan cepat mempercepat dan berlari menyelamatkan nyawa mereka. Wus, gelombang-gelombang. Di kedalaman hutan beku, aura iblis tiba-tiba menjadi nyata. Bayangan besar melonjak tinggi, dan sejumlah besar aura iblis mulai muncul. Dari sudut mata mereka, mereka melihat aura iblis berbentuk katak. Kodok yang lain. Apa aku punya dendam terhadap kodok? Kodok, melihat katak lagi membuat Su Fang teringat pada katak tua abadi. Kali ini, mereka benar-benar selesai. Kodok sangat kuat, terutama dalam hal kecepatan. Baby snoring bahkan tidak sempat merasa takut kali ini. Dia menginjak pedang terbangnya dan menggendong Su Fang sambil berlari menyelamatkan nyawanya. Ada pun monster katak. Mungkin perlu beberapa waktu untuk kembali normal. Masa aura iblis berbentuk katak meraung. Beberapa big goblin di sekitarnya terdengar terbangun karena hal ini, dan ia mengeluarkan serangkaian tangisan. Kemudian, bayangan iblis tiba-tiba muncul dari aura iblis katak itu. Dari bayangan big goblin, ia langsung berubah menjadi seorang pemuda berjubah hijau. Pemuda ini sangat cantik hingga dia tidak terlihat seperti manusia. Dia terlalu menggoda, dan kulitnya lebih putih dari kulit wanita. Alisnya seperti alis wanita, setipis bulan sabit, dan wajahnya oval. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.